Angin bertiup kencang di Laut Selatan. Air berkilauan di bawah sinar bulan seperti sisik naga putih. Sebuah perahu kecil mengapung di tengah air. Angin kencang dan ombak mengamuk melawannya. Kadang-kadang, ombak akan mendorongnya ke atas perahu setinggi puluhan meter, dan kadang-kadang, itu akan jatuh ke jurang seperti pusaran air, seolah-olah akan hancur berkeping-keping kapan saja. Sayangnya, perahu itu masih mengambang di atas air. Bekenking dengan tenang duduk di atas kapal. Dia mengenakan jubah paling sederhana dan memiliki senyum paling baik di wajahnya. Dia menatap pulau puluhan mil jauhnya. Pengawal kegelapan, apakah menurutmu faksi sesat bisa bersatu? Dia bertanya. Ada sosok lain yang berdiri di atas perahu. Suan Wei mengenakan baju besi hitam tebal yang menutupi setiap bagian tubuhnya. Perahunya berguncang, tapi dia bisa berdiri dengan mantap. Karena kaisar korup ada di sini, jalur korup pasti akan bersatu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Raja Suar mengangguk. Kerutan di matanya sedikit melebar. Matanya menjadi lebih cerah seperti bintang-bintang di langit. Dia melihat bintang-bintang di atas kepalanya seolah-olah sedang melihat lukisan langit dan bumi. Dia perlahan mengangguk dan berkata, Baru-baru ini, saya memiliki firasat bahwa dalam waktu dekat, tanah ini akan diwarnai merah dengan darah. Apa alasannya? Naga melahap langit. Kekacauan di dunia yin yang mendesah. Sepertinya saya semakin tua, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas lagi. Bahkan orang suci tidak bisa melihat masa depan. Sungguh menakjubkan bahwa raja sesat bisa melihatnya. Kata penjaga kegelapan. Bacon King menggelengkan kepalanya dan mengelus janggut putihnya, justru karena kita tidak dapat melihatnya dengan jelas, kita perlu bersiap terlebih dahulu. Jalan sesat harus bersatu, bukan hanya jalan sesat tapi seluruh dinasti jin dan lima dinasti juga. Hanya ketika kekuatan semua orang bersatu kita akan menjadi lebih kuat dan tidak perlu lagi takut akan bahaya. Raja sesat itu bijak dan bisa melihat masa depan. Orang-orang biasa-biasa saja itu hanya tahu bahwa kamu ingin menyatukan dunia, bagaimana mereka bisa memahami niat baikmu. Kata penjaga kegelapan. Gelombang datang terbang di atas. Belum tentu. Suara wanita yang sangat menyenangkan melayang. Suara mendesing. Armor pengawal kegelapan bergerak, mengeluarkan suara dentingan metalik. Dia mengangkat tombaknya secara horizontal, mengeluarkan raungan naga dan harimau. Sejenak, seluruh permukaan laut menjadi diam, sehingga ombak menjadi tenang. Itu diam seperti danau jauh di pegunungan. Tanpa sepengetahuannya, dua pria berlengan enam berdiri di permukaan air di samping perahu. Melalui langit malam yang redup, samar-samar orang bisa melihat bahwa mereka membawa tandu di pundak mereka. Itu adalah pemandangan yang aneh. Dua sosok buram berjalan di atas air seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Mereka membawa tandu di pundak mereka, seperti dua hantu yang membawa tandu hantu. Pengawal kegelapan, jangan kurang ajar. Bacon King masih duduk di atas kapal dengan senyum ramah di wajahnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pria lapis baja itu untuk menyingkirkan tombaknya. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah langit malam, aku sudah lama menunggumu. Ini adalah kedua kalinya Feng Fei Yun melihat Bacon King. Dia masih seorang lelaki tua yang ramah, seolah-olah dia sedang berlayar di atas perahu. Dia berdiri di samping tandu dan diam-diam menyaksikan semua ini tanpa berkata apa-apa. Mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara di depan karakter seperti Bacon King dan Unrestrain Enlightened Bang. Makhluk tercerahkan tak terkendali berjalan keluar dari tandu. Dia sangat tinggi dan mengenakan jubah emas bersulam naga. Pinggang rampingnya diikat dengan sabuk diok hijau. Rambutnya diikat menjadi sanggul dengan jepit rambut diok roh biru diikatkan padanya. Dia berjalan di atas ombak, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, kepulan asap spiritual akan muncul dari permukaan air. Bentuk asapnya seperti gunung, sungai, dan gambar geografis. Seolah-olah dia sedang berjalan di dunia kecil. Feng Feiyun hanya bisa melihat siluet cantiknya dengan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Ada juga bordiran naga di jubahnya. Seolah-olah itu hidup, siap terbang kapan saja. Kedua pria berlengan enam itu berubah menjadi dua helai energi hitam dan melingkari tandu. Ini adalah jiwa dari dua makhluk tercerahkan. Mereka dimurnikan menjadi budak jiwa oleh Unrestrain Bang untuk membawa tandu. Di tanah dinasti Jin ini, mereka yang berani menyebut diri mereka raja dan kaisar adalah karakter yang benar-benar luar biasa. Mahesvara berjalan ke perahu dan perlahan duduk di seberang kaisar jahat. Dia duduk di posisi yang lebih tinggi dari kaisar jahat, dan dia menatap kaisar jahat. Unggungnya masih menghadap Feng Feiyun sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya. Namun, dia bisa melihat ekspresi raja. Penjaga di belakang raja menjadi marah lagi, mengira orang ini terlalu sombong. Beraninya dia memandang rendah dirinya. Tombaknya memuntahkan aura pembunuh. Masih berani bertarung di depan Unrestrain Bang membuktikan bahwa kultifasi orang ini menakutkan. Evil Emperor berteriak padanya untuk berhenti lagi. The Heretical King terkejut pada awalnya ketika dia melihat penampakan Unrestrain Enlightened Bang. Namun, dengan cepat menghilang dan dia tersenyum. Tes, ini bukan masalah besar. Haha, luar biasa. Makhluk tercerahkan luar biasa. Tidak? Tidak, yang mulia luar biasa. Sungguh mengagumkan. Identitas Unrestrain Bang mengejutkan raja. Dia terlalu pandai menipu orang. Selain itu, plotnya sempurna. Dia berpikir bahwa dia meninggal 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia tidak luar biasa? Itu sebabnya dia memujinya tiga kali berturut-turut. Permaisuri Long Jiangling dan raja sesat berasal dari generasi yang sama. 2000 tahun yang lalu, Long Jiangling tidak terkalahkan. Semua tuan dan makhluk tercerahkan di jin harus berlutut di hadapannya. Dia seperti orang suci yang turun dari surga. Tidak ada yang berani menentangnya. Dia dikenal sebagai kaisar jin terkuat setelah kaisar pertama. Di era itu, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Tidak ada orang yang bisa menentangnya. Mereka yang bisa mengambil salah satu jurusnya dan tidak mati semuanya disebut yang terkuat, Grandmaster, dan Titans. Raja sesat baru lahir ketika dia naik tahta. Di era itu, hanya Yi Yi yang bisa menghentikan Permaisuri. Dia sangat berbakat dan menjadi raksasa pada usia 20 tahun. Sayangnya, dia lahir 100 tahun lebih lambat dari Permaisuri. Pada saat dia berkuasa, Permaisuri telah meninggal secara misterius di Istana Kekaisaran. Kaisar dan Kaisar belum pernah bertemu satu sama lain. Mungkin Permaisuri tidak terlalu peduli dengan nama Kaisar Jahat, tetapi bagi Kaisar Jahat, tantangan terbesarnya adalah Permaisuri, dan mengalahkannya adalah tujuan terbesarnya dalam hidup. Bahkan, ketika dia masih muda dan sembrono, dia bahkan mengatakan bahwa suatu hari dia akan menaklukkan Permaisuri dan mengambilnya sebagai selirnya. Karena pernyataan arogan ini, Istana Kekaisaran mengejarnya tanpa henti. Pengadilan tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat dan akhirnya menjadi penguasa Kuil Senluo dengan gelar Raja Sesat. Mungkin dia bahkan tidak ingat kata-kata berani yang dia ucapkan ketika dia masih muda, tetapi ketika dia melihat makhluk tercerahkan yang tidak terkendali, dia segera tahu bahwa dia adalah Permaisuri Long Jiangling. Itu tidak mungkin orang lain. Makhluk yang tercerahkan berkata, saya mendengar bahwa karakter hebat berasal dari Faksi Sesat, seseorang yang mengembangkan sebelas dari dua belas seni sesat besar Senluo. Tidak sederhana sama sekali. Sebenarnya, aku bisa mengolah yang kedua belas jika aku mau. Raja masih sangat tenang. Meskipun dia hanya bisa memandang Permaisuri di masa lalu, ini tidak berarti dia akan sama sekarang. Makhluk tercerahkan tak terkendali menjawab, saya mendengar bahwa dua belas seni sesat besar Kuil Senluo sangat misterius. Setiap kali seseorang berhasil mengolahnya, bakat mereka akan meningkat sedikit dan kekuatan seni sesat mereka juga akan meningkat sedikit. Jika seseorang dapat mengolahnya sampai selesai, kekuatan yang dapat mereka keluarkan akan sebanding dengan Kitab Suci. Raja menganggu, faktanya, dua belas seni sesat besar Senluo berasal dari Kitab Suci Dao, Kitab Ulat Sutra Emas, dan Catatan Pencarian Harta Karun Istana Makam. Mereka kemudian diatur ulang dan disempurnakan oleh orang bijak sesat di masa lalu. Bahkan jika mereka bisa, T dibandingkan dengan tiga Kitab Suci, mereka tidak akan terlalu jauh. Alasan saya tidak mengembangkan seni ke-12 bukan karena saya tidak mau. Itu karena aku kekurangan sesuatu. Apa itu? Dia jelas menganggap Raja berada di level yang sama dengannya. Kuali Gembira Raja melanjutkan, Kuil Senluo didirikan selama era Buddha sebagai kuil kegembiraan, kekuatan kedua setelah tiga kuil besar. Selama malapetaka agama Buddha, para pemimpin dari ketiga candi hampir musnah. The Joyous Temple, di sisi lain, berhasil melestarikan beberapa ahli. Setelah era Buddhis, ada beberapa ribu tahun kegelapan dan kekacauan. Sekte Buddha tidak dapat bertahan sama sekali, jadi kuil gembira mengubah namanya menjadi kuil Senluo dan perlahan-lahan bergeser ke arah jalan sesat. Belakangan, kuil Senluo menjadi buaya raksasa dari jalur sesat. Dari 12 teknik jahat besar, Dao of Great Joy adalah kepala dari 12 teknik jahat besar. Ini menggabungkan esensi dari blissful sutra kuil bahagia dan teknik kultivasi ganda volume kedua hukum Dao. Untuk mengolah Joyous Dao, pertama-tama saya harus menemukan kuali terbaik. Tidak hanya kultivasinya harus setara dengan saya, bakatnya juga tidak boleh terlalu rendah. Jika tidak, itu akan menurunkan kultivasi saya. Feng Feiyun sedang berdiri di permukaan air dan diam-diam mendengarkan percakapan kedua ahli itu. Mereka tidak langsung berkelahi dan sebenarnya sedang mendiskusikan Dao. Meskipun Feng Feiyun tidak tahu tentang Joyous Dao, dia telah mendengar tentang seni agung kultivasi ganda dari Man Miao. Itu adalah hukum jasa mistik pada tingkat yang sama dengan kitab ulat sutra emas. Begitu seorang kultivator dan pendamping Dao mereka berkumpul, pendamping Dao akan menjadi prioritas utama mereka. Semakin tinggi bakat pendamping Dao, semakin tinggi pula bakat pendamping Dao. Jika bakat pendamping Dao lebih rendah darinya, maka bakat pendamping Dao juga akan lebih rendah. Selain itu, perbedaan kultivasi antara dua orang yang berkultivasi ganda tidak terlalu besar. Kalau tidak, itu akan berdampak negatif pada kultivasi mereka, dan bahkan mungkin menyeret kultivasi yang lain. Misalnya, jika Feng Feiyun hanya berada di mandat surga tingkat pertama dan Man Miao berkultivasi ganda dengannya, dia mungkin akan meledak dan mati. Kultivasi Man Miao juga akan terseret. Joyos Dao of Sen Luo mengandung inti dari seni agung kultivasi ganda. Ini pasti akan mempengaruhi Dao juga. Jika Evil Emperor mengolah Dao of Joy, bakat dan kultivasinya akan dipengaruhi oleh Cauldron of Joy. Jika dia tidak dapat menemukan Cauldron of Joy yang cocok, dia tidak akan mengolah Dao of Joy dengan mudah. Kuali Kegembiraan Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Dia mendongat dan memperhatikan bahwa Raja Sesat dan Makhluk Tercerahkan tak terkendali tidak terlihat dimanapun. Hanya pengawal kegelapan lapis baja yang tersisa. Dia mengangkat tombaknya dan menatap ke langit seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Kamu pengadilan kematian. Awan hitam mengepul di langit, menghalangi sinar matahari. Samar-samar orang bisa melihat siluet pertempuran seorang permaisuri berdiri di awan. Tingginya 33 Zhang, bersinar dengan cahaya kemasan, agung dan mendominasi. Dengan lambayan tangannya, ratusan naga dewa emas terbang keluar, membentuk sungai naga. 782. Feng Feiyun tidak tahu mengapa keduanya tiba-tiba menyerang. Mungkin ada hubungannya dengan kata-kata, Cauldron of Happiness. Idola Dharma Kaisar Keji berdiri di ujung cakrawala, setinggi ratusan meter. Awan bergolak di atas kepalanya, dan ketika ia membuka mulutnya, ia mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Saat dihirup, mulutnya berubah menjadi lubang hitam yang menyedot ratusan naga emas. Pertempuran permaisuri dan kaisar korup sangat mengerikan. Hanya pertempuran yang mungkin datang dari tubuh mereka sudah cukup untuk menekan sekte hegemon jalur rusak. Hanya hegemon jalur korap puncak yang hampir tidak bisa berdiri. Tapi mereka masih gemetar ketakutan. Ledakan. Seekor naga emas terbang turun dari langit, menyerang seratus mil jauhnya dari pulau tempat berkumpulnya jalur rusak. Meskipun jaraknya seratus mil, itu masih menyebabkan seluruh pulau runtuh. Pemimpin jalur korup yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh aura naga emas, berubah menjadi genangan darah yang mewarnai laut menjadi merah. Ini hanyalah seekor naga emas yang lolos, sisa dari serangan itu. Itu bukanlah serangan yang disengaja dari Unrestrain Enlightened Bank. Selain itu, ia mendarat seratus mil jauhnya dari pulau itu. Tidak banyak pembudidaya sesat yang bisa bertahan jika mendarat di pulau itu. Berlari, para dewa sedang bertarung, tempat ini akan dimusnahkan. Tuan Klan, aku tidak bisa bergerak, tolong aku. Kaki raksasa setengah langkah berubah menjadi agar-agar. Dia tidak bisa berdiri dan terus meminta bantuan. Semua pemimpin jalan jahat berlari untuk hidup mereka. Tidak ada yang berani tinggal di sini bahkan lebih lama lagi. Bahkan sosok tua abadi yang bersembunyi di kehampaan pun melarikan diri. Bahkan makhluk tercerahkan biasa akan berlari sejauh yang mereka bisa ketika mereka melihat pertempuran antara kaisar sesat dan permaisuri. Inilah yang ingin dilihat Feng Feiyun. Apa yang dia tunggu jika tidak sekarang? Feng Feiyun mengeluarkan wadahnya dan ingin lari. Namun, sebuah tombak menghantam bejana dan kekuatan dahsyat menghempaskan Feng Feiyun. Atas perintah kaisar jahat, Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Pengawal kegelapan, mengenakan baju besi hitam, berdiri di perahu kecil dengan tombak di tangannya. Dia tampak seperti malaikat maut saat dia menatap Feng Feiyun. Identitas Feng Feiyun sudah lama diungkapkan oleh Tuan Muda Kaisar Sesat. Secara alami, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku tidak tertarik bertarung denganmu. Pada saat ini, makhluk tercerahkan tak terkendali sedang berperang melawan kaisar jahat dan tidak punya waktu untuk peduli padanya. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri. Feng Feiyun menyalurkan energi spiritualnya ke dalam kapal sekali lagi, tetapi pengawal kegelapan tidak menyerah. Dengan kecepatan luar biasa, dia menggunakan tombaknya sebagai tongkat dan mengayunkannya secara horizontal ke arah Feng Feiyun, menciptakan gelombang besar di laut. Feng Feiyun tidak punya pilihan selain berhenti lagi. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya. Sial! Semua orang lari menyelamatkan diri, tapi otakmu terjebak di pintu. Mengapa Anda bersikeras mempersulit saya? Baiklah, jika Anda ingin mati, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Feiyun mengangkat bejana dan menghancurkan tombak di tangan penjaga, menyebabkannya pecah. Feng Feiyun menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia ingin membunuh pengawal kegelapan secepat mungkin dan kemudian pergi. Sayangnya, surga tidak peduli padanya. Disengaja atau tidak, seekor naga emas turun dari langit dan menyerang Feng Feiyun. Itu hanya siluet naga, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Sebelumnya, siluet naga ini telah menenggelamkan sebuah pulau dan membunuh banyak pembudidaya sesat. Feng Feiyun juga merasakan aura yang menakutkan. Dia merasa seperti terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Dia dengan cepat berhenti dan mengangkat kapal di atas kepalanya dalam posisi bertahan. Ledakan. Naga emas menabrak kapal, menyebabkan laut dalam jarak 300 mil tenggelam. Itu seperti meteor yang jatuh dari luar angkasa, mampu menghancurkan semua makhluk hidup. Hal pertama yang dilakukan pengawal kegelapan adalah melarikan diri. Pada saat naga emas itu jatuh, dia sudah berada lebih dari 60 mil jauhnya. Namun, dia masih dibuang oleh paksa. Armornya hancur seperti sarang laba-laba. Ketika dia jatuh ke laut, seluruh tubuhnya berantakan berdarah. Dia terus batuk darah. Untungnya, dia memiliki jimat penjaga yang diberikan kepadanya oleh Raja Sesat. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Pengawal kegelapan terbang dari laut dan melayang di udara. Tombak patah di tangannya telah melebur menjadi bola logam yang melilit tinjunya. Jelas betapa menakutkannya kekuatan itu. Dia seharusnya sudah mati. Benar? Kitab Ulat Sutra Emas Meskipun pengawal kegelapan sudah terluka parah, dia tidak melupakan perintah Kaisar Sesat. Dia terbang ke permukaan lautan dan melihat bahwa masih ada kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak melalui permukaan lautan. Petir berwarna emas tersebar di lautan. Kebanyakan pembudidaya yang melompat turun akan langsung tercabik-cabik. Guyuran Pengawal kegelapan melepaskan penghalang kiroh dan melompat ke dasar laut. Feng Feiyun seharusnya sudah berubah menjadi abu tetapi Kitab Suci Ulat Emas tidak dihancurkan. Mungkin sudah tenggelam ke dasar laut. Banyak tembakan besar dari sekte jahat telah melarikan diri dari laut selatan, tetapi banyak lainnya telah meninggal setelah pertempuran di langit dan terkubur di laut. Ada banyak pembudidaya dari Jalan Iblis yang datang untuk berpartisipasi dalam acara Jalan Iblis. Hanya raksasa teratas yang pergi ke pulau dan terumbu karang di laut selatan. Sebagian besar pembudidaya Jalan Setan sedang menunggu di tepi laut selatan. Sungguh pemandangan yang menakutkan, seolah-olah Dewa dan Iblis sedang bertarung. Life Walker Kian Kyuseng juga terluka tetapi dia berhasil melarikan diri. Dia berdiri di pantai dan memandangi laut yang tak berujung, itu Raja Sesat. Ini Raja Sesat. Itu benar-benar Raja Sesat. Itu benar, hanya Raja Sesat yang bisa memiliki kultivasi yang begitu mengerikan. Para pembudidaya jahat di sekitarnya semuanya berdiskusi, sementara lebih banyak orang terus melarikan diri. Mereka berencana mengungsi ke tempat yang lebih jauh agar merasa aman. Siapa yang melawan Raja Sesat? Pasti seseorang yang luar biasa. Aura draconik yang mendominasi. Mungkinkah Kaisar Jin leluhur? Mungkin Kaisar Jin leluhur. Hanya dia yang bisa melawan Raja Sesat dengan begitu sengit. Awan jahat di langit sangat luas dan perkasa, dan ada naga emas yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Tanah terguncang, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Seolah-olah langit akan runtuh. Para pembudidaya dari tiga sekte abadi kuno Prefektur Air Child dan sekte lain di alam semesta merasakan aura yang menakutkan dan kacau dari jarak 10.000 km. Itu membuat hati mereka bergetar dan mereka tidak berani bergerak maju. Semuanya, berhenti. Tiga sekte besar memberi perintah pada saat bersamaan. Dalam beberapa hari terakhir, sekte dari Air Child telah mengumpulkan pembudidaya mereka dan akhirnya berhasil mencapai Laut Selatan selama konferensi sesat. Mereka ingin membunuh Yi Zhen Feng dan bahkan menghancurkan penyatuan faksi sesat. Namun, mereka berada di bawah tekanan besar sekarang. Di kemah Sun Moon, seorang pria tampan berusia 30-an dengan mahkota berbulu di kepalanya berdiri di atas sebuah bukit kecil, menatap ke arah Laut Selatan. Dia mengenakan jubah perak dan mengenakan mahkota bulu di kepalanya. Dia berdiri dengan bangga di atas sebuah bukit kecil dan menatap ke arah Laut Selatan. Dia bukan kultifator Sun Moon, tapi master sekte menghormatinya seperti dewa. Menarik, itu sebabnya klan panjang adalah klan kerajaan Jin, begitu banyak ahli. Dia menghela nafas. Aku tidak menyangka keduanya berada pada level yang menakutkan. Master api berdiri di samping pria dengan awan berapi di sekelilingnya. Udara di sekitarnya terdistorsi oleh panasnya. Dia tampak seperti penjelmaan api. Ekspresi pria tampan itu tidak banyak berubah. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, memang tidak buruk. Master api tahu bahwa sangat luar biasa menerima evaluasi seperti itu dari pria ini. Tidak banyak orang seperti ini dalam sejarah. Long Jiangling ini memang luar biasa, bahkan istana roh suci kita tertipu. Tuan istana, menurutmu siapa yang lebih kuat, dia atau Raja Suar? Master api bertanya dengan kedua tangan diletakkan di belakang punggungnya. Pria tampan itu merenung sejenak dan berkata, sulit dikatakan. Pada saat ini, utusan bulan putih, yang mengenakan pakaian istana, berjalan perlahan dan berdiri dengan hormat di belakang pria tampan itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Rui Xin telah kembali. Emosi White Moon Messenger sangat rumit. Dia sangat menghormati pria di depannya, seolah-olah dia sedang melihat dewa. Liu Rui Xin adalah putrinya dengan pria ini. Meskipun banyak orang memfitnahnya dalam kegelapan, dia tidak menyesal. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat memberikan dirinya kepadanya. Pria tampan itu melirik utusan bulan putih di belakangnya dan berkata, Rui Xin, kamu baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Jadi Izen Feng adalah putra iblis, Fei Yun. Dia berhenti sebentar sebelum menambahkan. Haha, hari ini, ada lagi penipu cerdik. Fire Master tertawa. Tawanya seperti guntur ilahi. Pria tampan itu memiliki pandangan yang dalam di matanya. Dia tersenyum dan berkata, Fei Yun, ini bukan masalah besar. Putra iblis itu benar-benar berhasil keluar dari gunung Kuali Perunggu. Sungguh jenius. Semakin banyak hal menakjubkan yang terjadi hari ini. Sepertinya Jin telah menghasilkan beberapa karakter luar biasa baru-baru ini. Saya bertanya-tanya berapa banyak lagi yang tidak kita ketahui. Matanya menjadi kabur setelah mengatakan ini. Dia merasa bahwa dia harus menata ulang dinasti dan menggali semua potensi ancaman. Tuan Istana, Kitab Suci ada bersama Feng Fei Yun. Kata Guru Api. Pria tampan itu berkata, katakan pada Long Jiangling dan Beken King bahwa mereka memiliki waktu tujuh hari untuk mengirimkan Kitab Suci kepada Roh Suci. Setelah mengatakan ini, pria tampan itu berbalik dan pergi dengan riang. Bagaimana jika mereka tidak patuh? Guru Api tersenyum. Ini membuktikan bahwa mereka tidak mau tunduk pada Istana Roh Suci. Jika mereka tidak tunduk, maka mereka harus mati. Mereka seharusnya tahu seberapa kuat Istana Roh Suci. Meskipun sayap mereka telah mengeras, aku tidak keberatan mematahkannya. Titik-petik dua, pria tampan itu menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Aku akan memberi tahu mereka kata-kata Tuan Istana dengan sangat hati-hati. Haha. Master Api masih tertawa. Dia menoleh untuk melihat pertempuran di kejauhan dan senyumnya menjadi lebih lebar. 783. Feng Feiyun terluka parah kali ini. Meski kapal dilindungi, kulitnya masih robek dan dagingnya robek. Dia hampir terkoyak oleh naga emas dan tenggelam ke dasar laut. Terlalu kuat. Saya tidak akan selamat jika saya tidak mencapai tahap penyelesaian minor dari Immortal Phoenix Pisic. Feng Feiyun batuk darah di dasar laut. 90 persen energi rohnya telah habis. Dia tidak bisa lagi mengaktifkan kapal dan hanya bisa menyimpannya. Meskipun dia tidak bisa mengaktifkan kapalnya, ini bukan lagi tempat yang baik untuk tinggal. Dia harus segera pergi. Feng Feiyun menggertakkan giginya dan menegangkan sarafnya saat dia berlari dengan kecepatan penuh. Tiang air jatuh dari atas. Pengawal kegelapan berlumuran darah dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Kamu masih di sini. Tubuh Feng Feiyun bersinar dengan cahaya putih. Esensi senjata surgawi berubah menjadi hujan pedang yang terbang dan menghancurkan pilar air. Ledakan. Cedera Feng Feiyun lebih parah. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan meluncur mundur beberapa mil sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Layak mendapat perhatian raja sesat. Kamu masih hidup. Vitalitasmu terlalu kuat. Pengawal kegelapan mendarat di dasar laut. Energi roh merembes keluar dari kulitnya dan memadat menjadi baju zirah. Dia meraih ke dalam air dan air membeku menjadi tombak es. Kamu ingin kitab ulat sutra emas. Tunjukkan padaku apa yang kamu buat. Mata Feng Feiyun setajam pisau. Esensi senjata surgawi juga membentuk tombak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Of. Tiba-tiba, pengawal kegelapan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kabut darah melonjak keluar dari tubuhnya saat cahaya pembunuh tak berbentuk merobek dahinya dan dengan rapi memotongnya menjadi dua. Mata Feng Feiyun menyipit karena terkejut. Siapa yang membunuhnya? Riak muncul di sebelah Feng Feiyun saat Biksu Zizang berjalan keluar. Tangan kanannya berlumuran darah, menyebar di air. Amitabha, Amitabha, bagus sekali. Biksu Zizang mengatupkan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Meskipun Biksu ini mengucapkan, baik, dia jelas bukan orang yang baik. Tangannya masih berlumuran darah. Biksu seperti itu pasti berbahaya untuk bisa membaca kitab Buddha dengan darah di tangannya. Namun, Feng Feiyun sangat menyukai blut Henmong ini. Dia datang pada waktu yang tepat. Dia terluka parah dan jika dia benar-benar bertarung dengan pengawal kegelapan, itu akan sangat berbahaya. Akhirnya aku berhasil tepat waktu. Biksu Zizang berkata, saya mempertaruhkan hidup saya untuk membantu makhluk tercerahkan tak terkendali dan kaisar jahat. Hentikan omong kosong itu. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Feng Feiyun merasa bahwa penglihatannya agak kabur dan seluruh tubuhnya lemah, tetapi dia masih menggigit ujung lidahnya dan berkata, semakin jauh semakin baik. Orang-orang dari Roh Suci juga ada di sini. Beberapa orang tua yang tidak bisa mati juga menonton dalam kegelapan. Kita harus pergi sekarang. Biksu Zizang sangat cerewet. Setelah mengobrol lama, dia akhirnya mengambil Feng Feiyun dan melarikan diri. Dia sama sekali tidak memiliki martabat dan kesucian seorang biksu Buddha. Dia sangat pandai berlari untuk hidupnya. Kecepatan makhluk tercerahkan bukanlah masalah kecil. Dua jam kemudian, dia telah menempuh jarak 90 ribu kilometer dari Laut Selatan dan memasuki pedalaman prefektur Air Child. Dia datang ke kota kuno dengan populasi 3 juta dan bersembunyi di rumah bordil. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditatif dengan aura Buddhis di sekelilingnya. Kemampuan pemulihannya luar biasa. Dia telah pulih 30 persen dalam dua jam. Ini karena lukanya yang parah. Golden Silkworm Scripture akan menyembuhkannya jika itu hanya luka biasa. Biksu Zizang sedang melantunkan tasbih Buddha. Pada saat ini, dia terlihat sangat husyuk, seperti seorang Buddha sejati. Dia terus menghela nafas dan berkata, Amitabha, memasuki tempat kotor seperti itu pasti akan menodai tubuhku. Saya perlu berpuasa selama 3 tahun sebelum kembali ke Bait Suci. Selama aku bisa hidup, aku bisa bersembunyi di jamban, apalagi rumah bordil. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan menyerap seutas energi budis ke dalam tubuhnya. Luka-lukanya telah stabil. Bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkan sekarang, energinya akan melakukannya secara otomatis. Tidak butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk pulih. Mata kerubik Su Zizang berbinar setelah melihat Feng Feiyun membuka matanya, jadi kita aman sekarang. Ekspresi khawatir Feng Feiyun tidak hilang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Makhluk tercerahkan yang tidak terkendali adalah guru kebijaksanaan tertinggi. Bahkan jika saya tidak dapat diramalkan, dia masih dapat menemukan saya melalui petunjuk kecil. Begitu dia menemukan saya, itu akan menjadi kematian saya. Siapa dia? Biksu itu juga penasaran dengan identitasnya. Dia merasa pasti ada hubungan khusus antara Feng Feiyun dan makhluk yang tercerahkan. Feng Feiyun meliriknya, Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, aku khawatir kamu tidak berani tahu. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku masih bisa menebak. Dia pasti seseorang dari klan panjang. Dalam 3000 tahun terakhir, hanya ada dua orang yang mencapai level ini. Satu meninggal 2000 tahun yang lalu, yang yang lainnya dalam pelatihan terisolasi di Tanah Suci Kerajaan. Mengapa saya merasa seperti orang mati? Biksu itu jelas tidak terbelakang. Seorang biksu terbelakang tidak akan mampu mencapai tingkat makhluk tercerahkan. Feng Feiyun turun dari sofa dengan cemberut. Dia bisa mendengar rintihan dan tawa para pelacur yang datang dari kamar sebelah, serta napas kasar dan kutukan laki-laki yang tidak senonoh. Jika dia sekuat itu, maka kamu pasti akan mati. Biarawan itu bertanya. Belum tentu. Apakah ada kesempatan? Jika Raja Sesat membunuhnya, maka tidak ada yang bisa menemukanku. Kata Feng Feiyun. Biksu itu terdiam. Rangan menjadi lebih keras dan lebih keras. Biksu Zizang tidak tersipu sama sekali meskipun mendengar rintihan yang memalukan. Feiyun bahkan bertanya-tanya apakah biksu ini sering mengunjungi rumah bordil. Dia terlihat jujur tetapi sebenarnya adalah pelanggan tetap. Biksu Zizang berkata, pada tingkat kultivasi mereka, mereka tidak akan bertarung sampai mati dengan mudah. Jika tidak, setengah dari dinasti akan dihancurkan. Selain itu, saya juga merasakan aura para ahli dari Sacred Spirit Palace. Salah satunya adalah master api sementara yang lainnya bahkan lebih menakutkan. Itu bisa jadi salah satu dari dua penguasa istana dari Sacred Spirit Palace. Tuan Api, itu adalah istri dewa Sekte Miriat Laos, ayah Huoyan Yan, leluhur pandai besi dari istana roh suci. Feng Feiyun mengerutkan kening. Biksu Zizang telah menyebut orang ini saat dia menangkap Huoyan Yan. Biksu itu memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang guru api. Biksu Zizang menganggup dan berkata, yang mulia Firesmit jelas merupakan penyuling nomor satu di lima dinasti. Dia hidup untuk waktu yang lama, dan banyak persenjataan penunduk dunia berasal darinya. Tidak hanya pandai-pandai besi, kultivasinya juga menakutkan. Dibandingkan dengan raja sesat dan makhluk tercerahkan tak terkendali. Feng Feiyun bertanya. Aku belum pernah melihat mereka habis-habisan jadi sulit untuk membandingkan. Mereka seharusnya tidak lebih lemah dari raja sesat dan makhluk tercerahkan tak terkendali. Pasti lima besar di istana roh suci. Kata Biksu itu. Feng Feiyun tersenyum, orang-orang mengatakan bahwa istana roh suci sombong dan congkak. Sepertinya mereka memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Tentu saja, dua penguasa istana roh suci sangat kuat. Semua kaisar dari lima dinasti berada di bawah kendali mereka. Raja sesat dan makhluk tercerahkan yang tidak terkendali adalah karakter teratas di Jin tetapi dua penguasa istana dari roh suci tidak peduli dengan mereka. Biksu Zizang tersenyum. Feng Feiyun tiba-tiba merasa bahwa dia telah meremehkan lima dinasti dan istana roh suci. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang tanah ini. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menghasilkan begitu banyak karakter yang luar biasa. Lagi pula kita tidak bisa lepas dari Unrestrain Enlightened Bang, jadi mengapa kita tidak membicarakan tentang siapa karakter teratasnya. Feng Feiyun duduk dan tersenyum. Saya tahu sedikit. Biksu Zizang adalah orang yang optimis sehingga dia tersenyum dan berkata, lima dinasti cukup misterius dan telah melahirkan banyak karakter yang luar biasa. Misalnya, sepuluh penguasa dinasti Anda luar biasa tetapi tidak banyak dari mereka yang masih hidup. Yang terkuat di antara lima dinasti tidak diragukan lagi adalah dua penguasa istana dari istana roh suci, dewa suci dan dewa roh. Keduanya berasal dari latar belakang yang misterius. Lebih dari enam ribu tahun yang lalu, mereka mendirikan istana roh suci dan mengakhiri kekacauan yang berlangsung selama beberapa ribu tahun di negeri ini. Mereka kemudian diam-diam mendukung lima klan kuat dan mendirikan lima dinasti. Dapat dikatakan bahwa pendirian lima dinasti didorong oleh dua orang ini, atau lebih tepatnya, dikendalikan oleh mereka. Ini adalah rahasia kuno yang hanya diketahui sedikit orang. Hidup selama enam ribu tahun, lumayan. Feng Feiyun menganggup dengan mata menyipit. Tidak buruk sama sekali, mereka adalah eksistensi yang menentang surga. Pernahkah Anda mendengar tentang makhluk tercerahkan yang hidup selama enam ribu tahun? Anda dapat menghitung jumlah makhluk tercerahkan dengan satu tangan. Bahkan nenek moyang dinasti Anda, Kaisar Jin pertama, meninggal karena usia tua setelah hidup selama 3.700 tahun. Feng Feiyun tersenyum, belum tentu. Setiap nirvana dapat meningkatkan umur seseorang sedikit, terutama setelah mencapai nirvana ketiga. Terutama setelah mencapai nirvana ketiga, setiap tambahan kelahiran kembali nirvana akan meningkatkan umur seseorang hingga seribu tahun. Bukannya tidak ada makhluk tercerahkan yang bisa hidup selama enam ribu tahun, hanya saja jarang di sini. Ditambah lagi, ada banyak harta di dunia ini yang bisa menambah umur seseorang. Misalnya, buah roh berusia 10.000 tahun dapat memberi Anda 2 hingga 3.000 tahun. Biksu Zizang merasa bahwa Feng Feiyun terlalu sombong dan memutar matanya. Sun Mun menemukan pohon roh berusia 4.000 tahun di gunung Kuali Perunggu. Itu adalah akar roh terbaik di dinasti Anda, bahkan mungkin lima dinasti. Buah roh berumur 4.000 tahun sudah sangat langka, apalagi yang berumur 10.000 tahun. Aku melihatnya di Kuali Perunggu. Feng Feiyun tersenyum. Biksu Zizang menghirup udara dingin. Matanya berputar-putar saat jantungnya berdebar kencang. Dia menggumamkan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa gunung Kuali Perunggu benar-benar tanah kematian. Buah roh berumur 10.000 tahun itu bagus, tapi dia harus hidup untuk mencicipinya. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum bertanya, dua penguasa istana dari Istana Roh Suci sangat kuat. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di negeri ini yang dapat menghentikan mereka? Atau haruskah saya katakan, siapa orang terkuat setelah mereka berdua? Ada lima dinasti di negeri ini, Jin, Tianlong, Qian, Raksasa, dan dinasti berperang. Ada banyak tempat rahasia dan alam tersembunyi. Tentu saja, ada banyak ahli tersembunyi tetapi tidak ada yang sebanding dengan dua penguasa Istana Roh Suci. Di bawah mereka, mungkin ada dua atau tiga orang yang lebih kuat dari Raja Sesat dan makhluk tercerahkan tak terkendali. Misalnya, Brahma dari Kuil Naga Besar dan penguasa di kedalaman Bukit Hantu tak berujung. Brahma dari Kuil Naga Besar lebih kuat dari Raja Sesat dan makhluk tercerahkan tak terkendali. Feng Feiyun sedikit terkejut. Kuil Naga Besar memiliki posisi tertinggi di dinasti Naga Langit. Jika Kaisar Naga Langit dari dinasti Naga Langit ingin naik tahta, dia harus mematuhi Kuil Naga Besar. Biksu Zizang adalah Raja Kuil dari Kuil Naga Ekstrim, salah satu dari lima kuil besar. Dia menganggup dan berkata, Tuan Brahma pasti salah satu keberadaan tertua di negeri ini. Bahkan di Kuil Naga Besar, sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Bahkan saya hanya pernah melihatnya sekali, dan itu hanya tubuh dharmanya, bukan tubuhnya yang sebenarnya. Rumor mengatakan bahwa dia telah hidup sejak zaman gelap dan kacau hingga sekarang, lebih dari 6.000 tahun. Namun, dia berbeda dari dua penguasa Istana Roh Suci. Mereka bukan pembudidaya dari tanah ini, tapi dia lahir di sini. Pejabat tertinggi dari lima dinasti selalu menganggapnya sebagai orang nomor satu di bawah dua penguasa Istana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan dua penguasa Istana. Namun, mereka belum pernah bertarung sebelumnya, jadi mereka tidak melakukannya. Tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Luar biasa, Feng Feiyun memuji dari lubuk hatinya. Makhluk tercerahkan biasanya hanya hidup selama 2-3.000 tahun. Tentu saja, beberapa bisa hidup lebih dari 6.000 tahun. Namun, sumber daya di Jin sangat kurang. Hidup selama itu sama sulitnya dengan mencapai surga. Ini jelas lebih mengagumkan daripada dua penguasa Istana. Tidak heran mengapa Biksu Zizang berpikir bahwa Brahma lebih kuat daripada raja sesat dan makhluk tercerahkan tak terkendali. Keduanya telah berkultivasi selama hampir 2.000 tahun dan sangat berbakat. Namun, mereka hanya junior sebelum Brahma. Biksu Zizang juga menyebutkan orang lain, penguasa bukit hantu tak berujung. Feng Feiyun belum pernah mendengar tempat ini sebelumnya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Biksu Zizang berkata, di sebelah selatan dinasti Jin adalah tanah tak berujung, tanah terpencil. Di sebelah barat dinasti Tianlong ada punggungan hantu yang bahkan lebih besar dari tanah tak berujung. Dulu disebut hutan hantu tak berujung, tapi sekarang itu disebut hutan hantu abadi karena penguasa hutan hantu abadi menyebut dirinya Tuan Abadi. Penguasa tanpa batas ini bahkan lebih misterius dan aneh. Biksu tanpa uang ini tidak tahu banyak tentang dia, tetapi dikatakan bahwa dia adalah hantu jahat. Dia abadi dan tidak tumbuh atau menyusut. Ia lahir pada masa kesengsaraan besar para pembudidaya Buddha dan telah bercokol di Bukit Hantu tanpa batas sebagai penguasa Bukit Hantu. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Jin pertama dari Jin menderita luka dalam setelah bertarung melawan Dewa Abadi. Itu sebabnya dia hanya hidup selama 3.700 tahun sebelum meninggal karena usia tua. Tentu saja, ini hanya rumor di kalangan atas sehingga sulit untuk diverifikasi. Feng Feiyun menghafal nama Brahma dan Dewa Abadi. Rumor mengatakan bahwa keduanya bahkan lebih kuat dari Raja Sesat dan makhluk tercerahkan tak terkendali. Tentu saja, ini hanya rumor karena dia belum pernah melihat mereka beraksi. Mungkin mereka sebanding dengan mereka juga. Ketenaran tidak selalu sama dengan kekuatan. Hidup lebih lama tidak selalu sama dengan kekuatan. Biksu Zizang melanjutkan, dua penguasa istana dari Roh Suci akan menjadi baris pertama. Brahma dan Dewa Abadi akan menjadi baris kedua. Raja Dunia Yang, Ibu Dunia Yin, Raja Sesat, makhluk tercerahkan tak terkendali, Leluhur Raksasa, Guru Api dari Secret Spirit, Barbarian King's Father of Kian. Kurang dari 10 dari mereka akan menjadi baris ketiga. Tentu saja, ada baris keempat dan kelima. Misalnya, saya yang terakhir di antara makhluk tercerahkan di baris kelima. Ini adalah klasifikasi yang agak umum. Lagi pula, makhluk tercerahkan sangat tertutup. Banyak dari mereka tidak muncul di dunia selama ratusan tahun. Banyak dari mereka telah membuat terobosan dalam kultivasi tetapi belum mengumumkannya. Ada juga beberapa yang sudah tumbang, tapi beritanya masih belum tersiar. Selain itu, tidak banyak guru tercerahkan yang benar-benar bertarung satu sama lain. Sebagian besar waktu, kekuatan mereka ditentukan berdasarkan kultivasi yang mereka tampilkan saat bertarung. Sebenarnya ada perbedaan besar. Misalnya, makhluk tercerahkan tak terkendali belum tentu kalah melawan Dewa Kekal. Penguasa Istana-Istana Roh Suci mungkin belum tentu menang melawan Brahma. Beberapa makhluk tercerahkan di baris keempat mungkin juga menang melawan makhluk tercerahkan di baris ketiga. Itu sebabnya pembagian ini hanyalah gagasan umum, bukan gagasan akurat. Feng Feiyun berkata, Saya penasaran. Untuk makhluk tercerahkan, tanah ini tidak luas dan sumber daya sangat kurang. Mengapa mereka tidak meninggalkan tanah ini dan berkultivasi di dunia luar? Seperti dinasti tengah ke-6. Ada banyak orang berbakat di lima dinasti. Mereka bisa mencapai tingkat Evil Emperor dan Unrestrain Enlightened Bain melalui kerja keras. Mereka tidak takut dengan tantangan. Bagi mereka, semakin besar tantangannya, semakin bermanfaat bagi kultivasi mereka. Apa alasan yang membuat mereka rela tinggal di tanah tandus ini? Jawaban Biksu Zizang mengejutkan Feng Feiyun. Karena hanya ada satu cara untuk meninggalkan tanah ini, dan itu untuk bergabung dengan Istana Roh Suci. Hanya ada formasi teleportasi yang mengarah ke dunia luar. Biksu Zizang berkata, bagaimana mungkin karakter seperti Raja Sesat dan makhluk tidak terkendali bersedia untuk dikendalikan oleh Istana Roh Suci. Feng Feiyun mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa karakter ini ingin tinggal di dunia ini. Tentu saja, beberapa tidak menggunakan formasi teleportasi dan ingin terbang ke dunia luar. Namun, di luar lima dinasti adalah hutan belantara yang luas. Bahkan makhluk tercerahkan mungkin tidak dapat melihat dinasti lain setelah terbang selama beberapa tahun. Namun, mereka akhirnya akan tersesat di hutan belantara. Wastelen bahkan lebih berbahaya daripada Endless Land. Banyak orang dimakan oleh binatang buas di Wastelen setelah mereka meninggalkan negara itu. Bahkan dua penguasa istana dari Istana Roh Suci tidak berani melakukan ini. Menyeberangi puluhan juta mil atau bahkan ratusan juta mil adalah bunuh diri. Formasi teleportasi dan lubang cacing adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan dunia ini. Namun, Feng Feiyun tidak takut. Selama dia bisa mencapai level Enlightened Baying, dia akan bisa mengendalikan kapal untuk waktu yang lama. Dengan kecepatannya, dia akan berani melintasi hutan belantara. Tapi sekarang, sudah lumayan baginya untuk menerbangkan kapal perunggu kuno selama dua jam. Jika dia ingin menerobos masuk ke hutan belantara besar dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia pasti akan mencari kematian. Tentu saja, jika dia terpaksa menemui jalan buntu, dia masih bisa mencobanya. Aku ingin tahu di peringkat apa Dewi Sihir Surgawi berada. Feng Feiyun tiba-tiba memikirkan seseorang. Biksu Zizang merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya, sulit dikatakan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dia adalah salah satu dari empat orang terkuat di dunia ini. Banyak teks kuno memiliki catatan tentang dia. Dalam hal ketenaran, dia setara dengan dua penguasa istana-istana roh suci. Ketika dia kembali, beberapa guru spiritual baris ketiga dan keempat pergi mengunjunginya, semuanya menyebut diri mereka sebagai junior. Aku mendengar bahwa bahkan penguasa istana roh dan raja sesat mengunjunginya. Keduanya sejajar sementara raja sesat hanya bisa berdiri di samping dan menyapa mereka. Jika dia berada di puncaknya, maka dia akan berada di level yang sama dengan dua penguasa istana dari roh suci, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Li Kie berkata sambil tersenyum. Namun, dia terluka parah selama kesengsaraan Buddha. Dia belum dalam kondisi terbaiknya selama sepuluh ribu tahun terakhir, jadi kultivasinya mungkin tidak mencapai puncaknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Feng Feiyun mengerutkan kening. Biksu Zizang berkata, jika Sang Dewi berada di puncaknya dan tidak terluka, dia tidak akan pergi ke Gunung Kuali Perunggu untuk mengambil perbendaharaan dewa. Banyak orang berspekulasi bahwa Dewi Sihir Surgawi belum sepenuhnya memulihkan kultivasinya dan bahwa dia akan pergi ke perbendaharaan ilahi ras iblis untuk menemukan benda suci untuk memulihkan kultivasinya. Dugaan ini sangat relevan dan masuk akal. Feng Feiyun sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Sang Dewi telah membeku selama sepuluh ribu tahun. Itu normal bagi kultivasinya untuk mundur bukannya membaik. Ayo pergi. Untuk Jiang Kuno, Feng Feiyun berdiri. Mungkinkah kamu ingin meminta Dewi Sihir Surgawi untuk menyelamatkanmu? Mengapa kamu tidak kembali ke kuil naga agung bersamaku? Kembali ke kuil naga besar. Kek, bukankah itu sama dengan memberikan kitab suci kepadamu? Saya yakin Gran Brahma Anda akan senang menerimanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia harus meminjam kekuatan orang lain. Feng Feiyun merasa pergi ke kuil adalah satu-satunya jalan keluarnya. Lagi pula, dialah yang menyelamatkannya. Menggunakan kekuatannya untuk mengancam makhluk tercerahkan tak terkendali seharusnya berguna. Selain itu, dia tampak sangat baik. Jika semuanya tidak berhasil, maka Feng Feiyun harus pergi ke hutan belantara. Saat Feng Feiyun sedang menuju ke Jiang Kuno, pertempuran di Laut Selatan juga telah berakhir. Raja sesat dan makhluk tercerahkan tak terkendali tidak dapat menentukan pemenangnya karena seseorang mengintervensi, ahli api dari Istana Roh Suci. Master api mengendarai awan api di atas Laut Selatan. Seluruh langit tampak terbakar. Lautan biru diwarnai merah juga. Dia memiliki rambut merah dan tubuh besar. Dia berbicara dengan suara arogan, Tuan Istana Roh telah memutuskan bahwa Kitab Suci Ulat Sutra Emas telah muncul dan ingin membacanya. Saya harap salah satu dari Anda dapat membawanya ke Istana Roh Suci dalam waktu tujuh hari. Maafkan aku karena tidak berdaya. Itu telah jatuh ke tangan Raja Ilahi Feng Feiyun dari Jin. Junior ini tidak dapat diduga, keberadaannya tidak diketahui. Beken King berdiri di atas perahu kecil. Rambutnya masih putih, tapi dia tidak terlihat tua sama sekali. Dia memiliki aura yang mengesankan dan tidak menempatkan master api di matanya. Dia menolak keputusan penguasa istana tanpa ragu-ragu. 785 Suasana tiba-tiba menjadi tegang, bahkan udara di kehampaan seakan berhenti sejenak. Master api berdiri di langit dengan pancaran api di sekelilingnya. Langit dan laut diwarnai merah saat dia dengan dingin mengucapkan, Raja Suar, kamu berani tidak mematuhi keputusan Tuan Istana Roh. Guntur sepertinya meledak di dasar lautan. Jubah Beken King rapi dan rapi. Jubah Beken King rapi dan rapi. Setiap kerutan di wajahnya stabil seperti gunung. Dia berbicara sambil menghadap angin laut, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika Tuan Istana ingin membaca kitab suci, biarkan orang-orang Anda mengambilnya sendiri. Beken King mengayunkan lengan bajunya dengan bangga. Perahunya menerobos ombak dan langsung pergi. Huff. Lengan pendeta api guru menonjol, dan tungku ilahi seukuran gunung terbang keluar dari lengan bajunya. Di atas tungku ada susunan berputar 360, dan suhunya sangat tinggi sehingga seolah-olah bisa menguapkan semua air di laut selatan. Ini adalah harta roh peringkat keempat, Dominating Armament. Ledakan. Beken King berdiri di atas perahu. Seluruh laut membeku dalam sekejap. Dia meludahkan sinar hitam dari mulutnya. Di dalamnya ada senjata yang diselimuti energi iblis. Itu langsung meniup kuali Fire Master. Api di dalam kuali hampir padam. Master api menyingkirkan kuali api ilahi. Tubuhnya bergoyang sedikit dan ekspresi kaget melintas di mata merahnya. Beken King sudah menghilang tanpa jejak. Makhluk tercerahkan tak terkendali diselimuti bayangan naga emas. Dia bahkan lebih sombong daripada Raja Sesat. Dia memasuki tandu dan tidak terlalu sopan terhadap Master api. Dia dengan malas berkata, tolong kembali dan beritahu Tuan Istana bahwa Feng Feiyun bukan lagi Raja Ilahi Jin. Saya telah secara resmi mengusirnya dari klan kerajaan. Jika Tuan Istana ingin membaca kitab suci, saya secara alami akan memerintahkan orang untuk membantu menemukannya. Adapun hasilnya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, lakukan saja yang terbaik. Karena itu, dia pergi juga. Pendeta Master api berkata dengan dingin, Tuan Istana benar. Keduanya telah dewasa. Untuk mencapai jiang kuno secepat mungkin, Feng Feiyun mengeluarkan kapalnya. Hanya butuh satu jam untuk melintasi 300 ribu mil dari Air Child ke Central Royal. Feiyun juga kelelahan. Lagi pula, lukanya belum sembuh. 300 ribu mil adalah batasnya jadi dia harus berhenti untuk memulihkan diri atau kapal akan menyedot energi rohnya hingga kering. Kapal perunggu kuno yang compang kemping ini jelas merupakan artefak ilahi yang tiada taranya. Saya khawatir tidak ada yang bisa mengejarnya di negeri ini. Jika kita terbang satu jam lagi, kita seharusnya bisa mencapai kuil penyihir surgawi. Biksu Zizang duduk bersila di bawah pohon tua. Tubuhnya memancarkan cahaya terang. Dia tidak ingin bepergian dengan Feng Feiyun. Lagi pula, Feng Feiyun telah menyinggung terlalu banyak orang yang menakutkan. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri karena Feiyun mengendalikan seutas jiwanya. Ekspresinya cukup sedap dipandang pada saat ini. Mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah gunung tandus. Ada banyak formasi penyembunyian di sekitar gunung. Feng Feiyun memiliki pil roh di mulutnya dan batu roh di tangannya. Dia ingin memulihkan energi rohnya sebelum makhluk tercerahkan tak terkendali tertangkap. Dia telah duduk di sana selama dua jam, tidak bergerak seolah-olah dia membatu. Biksu, kamu tidak ingin bepergian denganku. Feng Feiyun tiba-tiba membuka matanya. Jika aku punya pilihan, aku akan bersembunyi sejauh mungkin darimu. Biksu itu menjawab dengan jujur. Bagus, aku akan membiarkanmu pergi. Benar-benar, biarawan itu mengira dia salah dengar. Tapi kamu harus membantuku dengan sesuatu. Kata Feng Feiyun. Apa itu? Biksu itu menjadi berhati-hati dan tidak setuju. Aku sudah memikirkannya. Banyak orang menginginkan kitab suci, seperti makhluk tercerahkan tak terkendali, raja sesat, dan istana roh suci. Bersembunyi di kuil belum tentu aman. Malah bisa membawa bencana ke kuil. Kata Feng Feiyun. Itu benar. Apakah kamu menyerah untuk melarikan diri? Biksu Zizang mengangguk. Feiyun menggelengkan kepalanya, hanya makhluk tercerahkan yang tidak terkendali yang dapat menemukan saya. Selama saya dapat lolos dari perhitungannya, saya dapat bersembunyi di mana saja dan aman. Dengan begitu, saya bisa mengambil inisiatif. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu akan sangat sulit. Bukankah Anda mengatakan bahwa kebijaksanaan sang tercerahkan tak terkendali sangat dalam? Bahkan jika Anda adalah seseorang yang tidak dapat dihitung, dia masih dapat menemukan Anda melalui jejak yang Anda tinggalkan. Feiyun bertanya, bagaimana jika saya menutupi semua petunjuk dan rahasia surgawi yang saya tinggalkan? Siapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Tanya Biksu Zizang. Penghitungan langit cendekia. Temui dia sekarang dan katakan padanya bahwa jika dia mau membantu, aku akan berhutang budi padanya. Kata Feng Feiyun. Oke. Biksu Zizang menjawab dengan cepat dan pergi dengan angin. Seolah-olah ada anjing yang mengejarnya. Dia berlari sangat cepat, terlalu berbahaya untuk tetap bersama Feng Feiyun. Menemukan sarjana jauh lebih aman. Feng Feiyun merasa bahwa cendekiawan itu pasti akan membantunya, tetapi kekhawatiran di wajahnya tidak hilang. Dia bergumam, melarikan diri dari makhluk tercerahkan tak terkendali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setidaknya kau sadar. Formasi penyembunyian di gunung itu dipatahkan dengan paksa. Dua sosok dengan enam tangan masuk dengan tandu. Mereka dengan cepat tiba sebelum Feng Feiyun. Feng Feiyun memandang tandu dengan ekspresi tenang. Seolah-olah dia sudah menduga bahwa makhluk yang tercerahkan akan menyusul. Feng Feiyun adalah seorang ahli ramalan. Dia merasakan bahaya yang mendekat dan tahu bahwa melarikan diri itu sia-sia, jadi dia memerintahkan biarawan itu untuk menemukan sarjana itu. Feng Feiyun berdiri dan mengibaskan dedaunan di tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, makhluk tercerahkan, kamu datang cukup cepat. Kamu pasti menang melawan raja sesat, kan? Ikutlah denganku ke Heavens Emergenstum. Dia tidak berniat menjawab Feng Feiyun. Di matanya, Feng Feiyun tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Dengan kata lain, dia menganggap Feng Feiyun sebagai orang mati. Apa yang harus dibicarakan dengan orang mati? Prefektur Jiang Kuno, Penginapan Domein Roh Di kedalaman penginapan, ada sebuah istana yang melayang di udara. Itu diisi dengan kelopak bunga merah, dan pekinese putih tanpa cacat tergeletak di tengah kelopak bunga. Matanya yang seperti ember melihat sekeliling dengan lesu, berkedip, lalu kembali tidur. Mo Yaoyao sedang duduk di belakang tirai dengan mantel bulu rubah menutupi tubuhnya. Payudaranya montok dan matanya sejernih air musim gugur. Dia saat ini sedang membaca gulungan kuno dengan penampilan yang lembut dan elegan. Aroma samar bunga berlama-lama di udara. Suara mendesing. Embusan angin samar datang dari luar. Orang peking tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka matanya, yang sangat cerah. Gigi putih mutiara Mo Yaoyao berkilau saat dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Aku tidak suka tamu tak diundang. Kaisar jahat berdiri di puncak batu melayang di luar istana, memegang kotak batu giyok di tangannya. Kotak itu berisi aura harta karun yang padat, dan ada aliran udara merah yang berputar-putar di sekitar kotak itu, mengeluarkan riak-riak aneh. Seseorang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ada harta karun yang besar di dalamnya. Saya datang tanpa diundang untuk mengantarkan harta karun kepada Nonamo, kata Kaisar Phile. Ini secangkir darah esensi iblis besar dari ras iblis. Itu diperoleh dari perbendaharaan ilahi ras iblis. Saya yakin ini akan berguna bagi Anda. Mata Mo Yaoyao berkilat-kilat. Bulu matanya berkibar saat dia tersenyum, darah iblis yang hebat memang harta yang luar biasa. Aku akan menerimanya dengan enggan dan tidak akan menyalahkanmu karena masuk tanpa izin. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan mencubit udara. Kotak di tangan Kaisar sesat jatuh ke tangannya. Dia membuka kotak itu dan gelombang esensi darah ki mengalir keluar, mengandung aura yang sangat padat. Dia menutup kotak itu dan tersenyum, saya akan menerima darah esensi. Anda bisa pergi sekarang. Kaisar jahat tidak pergi. Dia berkata, saya datang ke sini kali ini karena saya ingin meminta bantuan Anda lagi. Kamu juga butuh bantuanku. Postur Mo Yaoyao lesu. Matanya yang indah sekali lagi beralih ke buku, terlihat seperti wanita berbakat yang banyak membaca. Dua kakek tua dari roh suci sudah mulai memperhatikan jin. Mereka mungkin akan segera mengambil tindakan untuk membereskan semua ancaman terhadap mereka. Apa hubungannya denganku? Mo Yaoyao tersenyum. Kaisar jahat meletakkan tangannya di belakang dan memancarkan aura agung. Dia berdiri di sana seperti gunung dewa dan berkata dengan santai, segera, akan ada malapetaka. Samar-samar aku bisa melihat tanah ini diwarnai merah oleh darah. Itu bukan urusanku. Mo Yaoyao menunjuk dagunya dan berkata dengan santai. Mata raja menjadi dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Kerutan di wajahnya mengendur saat dia tersenyum dan membungkuk. Maaf mengganggu Anda, Nona. Saya akan berkunjung lagi lain kali. Berjalan keluar dari penginapan, mata raja dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menginjak tanah, membelah tanah menjadi dua. Niat membunuhnya mengubah pepohonan di pegunungan menjadi debu. Huff! Setan akan selalu menjadi setan, benar-benar tercelah. Tidak butuh waktu lama bagi kaisar jahat untuk menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi tenang, dan dia tersenyum tipis sebelum dia pergi. Manusia adalah makhluk aneh, mencoba menyuapku dengan secangkir darah esensi. Haha, aku tidak suka membunuh orang. Mo Yaoyao melihat keluar jendela dan meletakkan gulungan kuno di tangannya. Kemudian, dia membuka kotak batu giyok dan mengeluarkan secangkir sari darah dari Great Demon. Kemudian, dia meletakkannya di sebelah mulut Peking dan dengan penuh kasih mengusap kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, jangan belajar dari orang lain. Mereka semua sangat jahat dan juga sangat kejam. Mereka bahkan membunuh jenisnya sendiri dan meminum darah jenisnya sendiri. Benar-benar tidak ada ras yang lebih kejam dari mereka. Meneguk, meneguk. Orang Peking menghabiskan secangkir esensi darah. 786 Dia kembali ke prefektur Grand Southeran setelah bertahun-tahun. Kemakmuran tanah ini telah hilang tanpa jejak, digantikan oleh energi yang suram dan mematikan. Kota yang dulunya indah sekarang menjadi reruntuhan dengan darah menodai dindingnya. Langit diselimuti awan kematian sementara sungai-sungai mengalir dengan darah. Mayat bercokol di tempat ini. Mereka berjalan dengan kaku dan ganas melewati kota. Kota itu telah menjadi kota mayat. Feng Feiyun dan yang tercerahkan pertama-tama pergi ke Danau Suci. Air telah mengering beberapa tahun yang lalu. Dasar danau retak dengan rumput liar yang tumbuh di mana-mana. Sekarang tampak seperti depresi. Tablet suci dulu berdiri dalam depresi ini, tetapi sekarang telah terbang menjauh. Sang tercerahkan turun dari tandu. Rambut hitamnya mencapai pinggangnya sementara jubah emasnya tersampir di tanah. Dia memiliki pinggang yang ramping dan bokong yang gagah. Siluetnya sangat indah, seperti makhluk abadi yang mengenakan gaun emas. Dia berdiri di tepi depresi dan menatap langit dengan matanya yang berbintang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tandu dan terus maju. Mereka kemudian pergi ke Gunung Banda. Altar kuno di puncak gunung telah terbang menjauh. Wanita jahat dulu memahami Dao di sana. Feng Chi juga memanjat keluar dari gunung ini. Banyak mayat masih berkumpul di sini, mengubahnya menjadi segunung mayat. Itu cukup menakutkan di malam hari. Kadang-kadang, orang akan mendengar lolongan mayat, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Makhluk yang tercerahkan tidak berhenti di sini. Dia mengitari gunung mayat ini dan langsung menuju ke makam munculnya surga. Larut malam, makhluk yang tercerahkan dan Feng Feiyun tiba di makam. Tanah di sini berwarna hitam, bahkan lebih gelap dari langit. Itu adalah warna darah kering. Angin dingin bertiup melintasi dataran, dan udara agak dingin. Setelah tiba di makam kemunculan surga, makhluk tercerahkan tak terkendali menyingkirkan tandu dan mengungkapkan tubuh aslinya. Dia memang seperti yang dijelaskan dalam catatan kuno. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, dan sosoknya sangat tinggi dan ramping. Lekuk tubuhnya juga sangat indah. Dia tampak seperti peri di malam hari saat dia berjalan melewati hutan belantara. Penampilannya sangat mirip dengan Long Luofu, bahkan temperamennya sangat mirip. Namun, dia lebih arogan daripada Long Luofu, dan juga lebih mengesankan. Feng Feiyun melihat semacam penghinaan di matanya. Itu adalah semacam tatapan yang tidak menempatkan siapapun di matanya. Terlalu sombong. Seolah-olah dia adalah kaisar surgawi tertinggi dan Feng Feiyun hanyalah budaknya. Dia pernah menjadi permaisuri tertinggi dan telah mengembangkan hati yang tertinggi. Di mata permaisuri, semua orang hanyalah subjek, pelayan, dan tidak mungkin dia berteman dengan siapapun. Feng Feiyun, apakah kamu ahli dalam formasi? Dia bertanya. Feng Feiyun tidak menatap matanya. Dia menginjak tanah munculnya surga dan dengan santai mendengus. Unrestrain mengerutkan alisnya dengan kesal. Matanya yang indah bersinar dengan dingin seperti kilat, tidak ada yang berani bertindak begitu lancang di hadapanku. Apakah kamu tidak takut mati? Bukannya aku tidak takut mati. Saya tahu Anda tidak akan membiarkan saya pergi, jadi mengapa saya harus sopan? Kata Feng Feiyun. Dia malah tertawa bukannya marah. Senyumnya indah dan tawanya menyenangkan di telinga. Siapa yang tahu apa yang dia tertawakan? Setelah sekian lama, dia berhenti. Kamu adalah orang yang menarik. Jika bukan karena Heaven's Emergence Platform, aku mungkin telah menyelamatkan hidupmu. Keduanya berjalan di makam munculnya surga. Ada pemahaman diam-diam yang aneh di antara mereka. Mereka tidak berbicara setelah itu. Dia hanya bertanya, kamu ahli dalam formasi. Dan tidak menanyakan apa-apa lagi. Dia juga tidak sengaja mencari formasi teleportasi bumi. Dia sepertinya mengenang sesuatu. Di kejauhan, api bisa terlihat. Samar-samar orang bisa melihat orang-orang menari di sekitarnya. Ada suara keong yang ditabuh, suara upacara pengorbanan, dan banyak pria bertelanjang dada menari di sekitar api unggun. Ada juga orang tua yang berlutut di bawah altar membaca bahasa yang aneh. Feng Feiyun tidak berharap melihat manusia di sini, terutama manusia yang tidak berkultivasi. Ada lebih dari 3.000 dari mereka, tampaknya sebuah suku di tengah upacara. Mereka adalah penduduk asli makam munculnya surga, suku Meng. Mayat jahat ada di mana-mana di Grand Salteran tetapi tidak berani memasuki makam munculnya surga. Manusia ini adalah orang-orang yang selamat. Dia berkata, dinasti Jin sangat luas dengan banyak suku, besar dan kecil, berjumlah puluhan ribu. Hanya kaisar Jin yang bisa mengingat semuanya. Feng Feiyun menata punggungnya sebelum mengikutinya. Para tamu yang terhormat, malam ini adalah malam tanpa tidur untuk upacara pengorbanan besar suku Meng kami. Siapapun yang menghadiri upacara pengorbanan besar malam ini akan diberkati oleh dewa keberuntungan. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan senyum hangat. Dia menatap Feng Feiyun dan Unrestrain Enlightened dengan antisipasi. Empat atau lima pemuda dan pemudi dari suku Meng dengan rasa ingin tahu menatap kedua tamu itu dan mengundang mereka untuk bergabung dalam kemeriahan tersebut. Aura guru spiritual yang tidak terkendali benar-benar terkendali, dan wajahnya tertutup lapisan kabut. Orang-orang Great Rich ini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, jadi mereka tidak merasakan tekanan apapun. Mereka semua tersenyum ramah. Sangat baik. Dia benar-benar setuju. Orang-orang dari suku Meng sangat gembira. Kepala mereka memerintahkan orang untuk menyembeli sapi dan domba untuk guci anggur besar. Permaisuri, kamu cukup dekat dengan orang-orang. Feng Feiyun tidak menahan diri karena dia sudah dijatuhi hukuman mati. Setelah berdansa dengan seorang gadis dari suku Meng, dia duduk di sebelah Unrestrain Beying dan menghabiskan anggurnya. Makhluk tercerahkan tak terkendali agung duduk di bawah platform batu. Di depannya ada piring keramik dengan sepotong besar paha sapi emas. Dia mengulurkan dua jari ramping dan merobek sepotong kecil daging sapi. Dia meletakkannya di bibirnya yang merah dan berkilau dan dengan lembut mengunyahnya. Gerakannya sangat elegan. Dia tidak memandang Feng Feiyun dan berkata, ketika saya masih muda, Grand Tutor mengatakan bahwa untuk menjadi seorang kaisar, seseorang harus memiliki hati seorang kaisar. Hati seorang kaisar adalah hati yang tertinggi, hati yang memerintah, hati yang dekat dengan rakyat, dan hati yang tanpa emosi. Ketika satu adalah kaisar, yang lainnya adalah rakyat. Hanya satu kata dan 10 ribu orang ketakutan. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, Anda tidak akan bisa menjadi seorang kaisar. Saya sangat lelah. Feng Feiyun menatap langit. Unrestrain Beying melirik Feng Feiyun dan berkata, lelah. Sebagai seorang kaisar, pasti ada orang yang setia, memanfaatkan, iri, jemburu, tamak, pemarah. Apakah tidak ada orang yang bisa kamu percayai? Feng Feiyun bertanya. Dia menggelengkan kepalanya, kamu hanya bisa mempercayai dirimu sendiri. Feng Feiyun tersenyum, saya ingin tahu tentang satu hal. Karena hati seorang kaisar itu unik dan tertinggi, klan Anda memiliki tiga kaisar sekarang. Jika Anda kembali ke ibu kota, siapa yang akan bertanggung jawab? Unrestrain Beying merenungkan untuk waktu yang lama dan tidak menjawab Feng Feiyun. Dia melihat ke bawah dan merobek sepotong kecil daging emas dan mengunyahnya dengan lembut. Kakak, kakak, tolong beri aku bunga mawar. Itu adalah seorang gadis kecil berusia sekitar tujuh atau delapan tahun dengan pipi kemerahan. Dia mengenakan kulit binatang dan membawa kotak kayu di punggungnya. Mata bundarnya berkedip saat dia menatap Feiyun dengan senyum polos. Feiyun meliriknya dan membelai kepangannya, adik, apa itu bunga menan? Dia tersenyum. Ini bunga yang sangat, sangat indah. Di sebidang tanah ini, hanya jenis bunga ini yang bisa digali dari tanah. Ini sangat langka. Pria atau wanita manapun yang bisa menggali bunga menan di malam hari tanpa tidur akan mendapat keuntungan. Keberuntungan untuk sisa hidup mereka. Mereka akan bersama selamanya, kata gadis kecil itu dengan serius dan penuh harap. Um, akhir-akhir ini aku benar-benar sial. Jika bunga seperti itu ada di dunia ini, maka itu pasti bunga terindah di dunia. Feiyun menyentuh pipi gadis itu dan bertanya, di mana saya bisa menemukan bunga ini? Gadis kecil itu berkedip dan terlihat sedikit bingung, dalam cerita kakek kepala. Feng Feiyun mengerti. Jadi gadis kecil yang naif ini belum pernah melihat bunga seperti ini sebelumnya. Dia hanya pernah mendengarnya di cerita. Feng Feiyun memandangi dataran tandus. Di kuburan kemunculan surga, bahkan tidak ada rumput yang terlihat. Gadis kecil ini pasti belum pernah melihat bunga seumur hidupnya. Itu sebabnya dia datang untuk meminta bunga mawar kepada Feng Feiyun. Dia hanya ingin melihat sesuatu yang indah. Dia menatap mata Feng Feiyun. Pupil matanya bulat seperti permata hitam dan penuh antisipasi. Bagaimana mungkin Feng Feiyun menunjukkan bunga yang hanya ada dalam cerita? Jangan kecewakan gadis kecil itu. Pergi dan temukan bunga mawar. Tercerahkan tak terkendali berdiri dan memerintahkan. Sepertinya dia memberikan dekrit kekaisaran. Feng Feiyun tidak tertarik dengan keputusannya, tetapi dia tidak ingin mengecewakan gadis kecil itu. Jadi mereka bertiga pergi mencari bunga mawar itu. Gadis kecil itu benar-benar bahagia. Dia meraih tangan Feng Feiyun dan berkata dengan suara lembut, Kakak, apakah kamu pernah memberiku bunga? Ini, Feng Feiyun melihat bahwa dia tidak marah dan berkata, Tidak. Lalu mengapa kamu tidak memberikannya padanya? Dia penasaran. Dia tidak menyukainya, kata Feng Feiyun. Gadis kecil itu berlari ke sisi grid unrestrain and lightened beng dan menarik lengannya, berkata, Kakak, kakak, kakak bilang kamu tidak suka bunga, Apakah itu benar? Aku harus menyukainya, kata tercerahkan tak terkendali. Lagi pula aku harus menyukainya. Bunganya sangat indah. Bunga adalah yang paling indah. Jika kita menggali bunga mawar, saya akan membiarkan kakak memberikannya kepada anda. Saya pribadi akan menaruhnya di kepala anda. Kakek kepala mengatakan bahwa seorang gadis dengan bunga di kepalanya adalah gadis yang paling cantik. Benar. Benar. Feng Feiyun dengan rajin mencari dan bahkan menggunakan minor ceng art. Dia seperti master harta karun yang mencari urat biji bawah tanah. Tiba-tiba, fluktuasi halus datang dari tanah. Feng Feiyun berjongkok dan menggali tanah setinggi tiga kaki. Cahaya putih lembut datang dari bawah seperti cahaya bulan. 787. Kecemerlangan yang mempesona mewarnai pasir putih di sekitarnya. Feng Feiyun menggali bunga putih kecil. Itu memiliki tiga kelopak dan sebesar telapak tangan. Itu putih bersih seperti ukiran batu giyok. Akar putih susu tumbuh di bawahnya dan melayang dari tanah. Ini adalah bunga aneh yang disebut, bulan dalam lumpur. Itu adalah bunga biasa yang bisa digunakan sebagai obat. Bunga meiknan. Bunga meiknan. Orang-orang dari klan Meng sangat senang dan gembira. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyum hangat. Anak-anak itu bernyanyi dan tertawa. Beberapa orang tua bahkan gemetar. Kelahiran bunga ini akan membawa keberuntungan. Itu akan disukai oleh dewa keberuntungan. Ini pertanda baik. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dan menarik tangan Feng Feiyun. Pakai untuk kakak. Itu akan indah. Pakai. Pakai. Orang-orang Gritlin Meng juga bersorak. Beberapa pria ceria berteriak. Bersama. 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 Feng Feiyun memegang bunga di tangannya seolah-olah itu adalah kentang panas. Dia mengagumi kemurahan hati dan kebahagiaan orang-orang ini. Tapi apakah dia benar-benar akan menaruhnya di kepala makhluk yang tercerahkan? Apakah ini lelucon? Bagaimana dia bisa menyentuh kepala raja? Meskipun Feng Feiyun tidak takut pada makhluk yang tercerahkan, itu tidak berarti dia mencari kematian. Meletakkannya di. Makhluk tercerahkan tak terkendali agung tersenyum. Namun, Feng Feiyun menemukan bahwa senyumnya sangat tidak ramah. Feng Feiyun tersenyum dingin dan berjalan mendekat. Sebuah domain tersebar di sekelilingnya. Jelas, dia tidak mempercayai siapapun dan takut Feng Feiyun akan menggunakan kesempatan ini untuk menyergapnya. Karena itu, dia waspada terhadap Feng Feiyun. Orang-orang Gritlin Meng di sekitarnya terdiam dan menatap pria dan wanita di tengah. Segalanya tampak begitu harmonis dan indah. Feng Feiyun berdiri di sampingnya dan bisa merasakan kehangatannya bersama dengan aroma yang samar. Dia juga bisa melihat ketajaman di matanya yang cerah. Dia sepertinya memperingatkan Feng Feiyun untuk tidak bertindak sembarangan. Feng Feiyun tersenyum mengejek dan mengulurkan tangan untuk mengangkat sehelai rambutnya. Kakak, mengenakan bunga melambangkan menghubungkan simbol. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada kakak? Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang cerah dan jernih, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Tangan Feng Feiyun berhenti. Saat ini, wajahnya sangat dekat dengan makhluk yang tercerahkan. Dia bisa dengan jelas melihat wajahnya yang putih dan tanpa celah, bulu matanya yang bening, dan bibirnya yang merah. Dia agak tidak alami. Lagi pula, tidak ada pria yang berani begitu dekat dengannya dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Apa, apa yang kamu bicarakan? Feng Feiyun mengerutkan kening. Tentu saja, kata-kata cinta. Feng Feiyun berkata, Apa yang diketahui gadis kecil sepertimu tentang kata-kata cinta? Kata-kata cinta adalah kata-kata cinta. Jika kamu tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata cinta, mengapa seorang gadis menikahimu? Gadis itu memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius. Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam. Sial, aku benar-benar bodoh dalam hal cinta. Bahkan seorang gadis kecil tahu lebih banyak dariku. Katakan. Katakan. Feng Feiyun mengatur pikirannya dan menatap wajah makhluk yang tercerahkan itu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tanah dengan tidak sabar. Lagi pula, dia tidak melihat Feng Feiyun. Feng Feiyun terbatuk dan berkata, Kamu ingin bulan di langit? Aku akan mengambilnya untukmu. Setelah mengatakan ini, Feng Feiyun merasa sedikit jijik. Sang tercerahkan mendengus. Dia jelas merasa bahwa kata-kata Feng Feiyun sangat kekanak-kanakan. Lagi pula, kata-kata cinta macam apa ini? Bodoh. Tidak? Tidak, kakak. Kata-kata cintamu tidak akan menjadi kenyataan. Itu hanya kebohongan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan bulan? Kamu terlalu tulus. Banyak orang protes. Terlalu tidak tulus. Kata-kata cinta bukanlah kebohongan. Wajah Feng Feiyun memerah, Siapa bilang aku tidak bisa mendapatkannya? Siapa bilang aku berbohong? Kalian semua perhatikan baik-baik. Aku akan mengambil bulan untuknya sekarang. Dan kamu, gadis kecil, perhatikan baik-baik. Memetik bulan adalah sepotong kue untukku. Sama sekali tidak sulit. Makhluk yang tercerahkan menyaksikan Feng Feiyun menggembungkan pipinya dan berdebat dengan orang banyak. Dia tampak seperti bocah pemarah yang bertaruh dengan seseorang untuk mengambil telur dari pohon. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, dia tidak bisa mendapatkannya. Lihat? Lihat, bahkan kakak perempuan mengatakan kamu tidak bisa mendapatkannya. Kamu tidak bisa. Gadis kecil itu bersorak. Aku tidak bisa mendapatkannya. Saya tidak bisa mendapatkannya. Anda berani mengatakan saya tidak bisa. Aku paling benci ketika orang mengatakan aku tidak bisa melakukannya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Feiyun menggulung lengan baju dan celananya seolah-olah dia akan pergi dan memetik bulan. Orang-orang Gritling Meng juga bisa melihat bahwa dia tampak sangat serius. Banyak orang menebak dalam hati, mungkinkah dia benar-benar bisa memetik bulan. Gadis kecil itu juga menutup mulutnya dan menatap Feng Feiyun. Anak berhidung ingus lainnya membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kakak, bagaimana caramu mendapatkan bulan? Dengan kapal, kata Feng Feiyun. Perahu apa? Perahu bulan, kata Feng Feiyun. Bisakah kamu membawa kami bersama? Banyak anak yang bersemangat dan mempercayai kata-kata Feng Feiyun. Mendapatkan bulan adalah masalah yang sangat berbahaya. Itu akan menyinggung para dewa, dosa besar. Aku akan bertanggung jawab untuk ini. Kalian tidak perlu pergi, lihat saja dari bawah. Feng Feiyun benar-benar memanggil perahu perunggu dengan rune kuno. Itu tampak seperti kapal feri para dewa. Itu melayang di langit dan terbang di bawah bulan. Feng Feiyun berdiri di atas perahu dan melambaikan tangannya kepada orang-orang di bawah. Aku akan mendapatkan bulan sekarang. Anak-anak di bawah tercengang seolah-olah mereka sedang menonton adegan dari dongeng. Suara mendesing. Perahu perunggu itu benar-benar terbang menuju bulan. Kakak, kakak, bisakah kakak benar-benar mendapatkan bulan? Gadis kecil itu penasaran dan mengedipkan matanya saat dia bertanya. Dia, mungkin, kebebasan besar Taois berkata. Kakak, saudari, apakah memetik bulan benar-benar membuat marah para dewa? Seorang anak berhidung ingus bertanya. Ini. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap dan bulan menghilang. Banyak orang linmeng ketakutan saat mereka berlutut di tanah dan terus bersujud. Anak-anak sangat terkejut sehingga mata mereka terbuka lebar dan dagu mereka hampir jatuh ke tanah. Tiba-tiba, seseorang berseru, lihat, kakak membawa bulan kembali. Ini adalah pemandangan yang hanya ada dalam dongeng, di ujung sembilan langit, hamparan hijau yang luas. Sebuah perahu perunggu besar perlahan terbang menuju tanah seperti perahu dewa yang terbang di atas bintang-bintang. Feng Feiyun duduk di haluan kapal dan bulan dibawa ke atas kapal. Itu masih berjuang dan gemetar. Langit mendapatkan kembali cahayanya. Bulan ini terlalu nakal, butuh banyak usaha untuk menangkapnya. Feng Feiyun tersenyum pada anak-anak itu. Anak-anak menatap bulan di atas perahu perunggu dengan penuh semangat. Itu adalah bulan besar seukuran gunung kecil. Itu putih bersih dan memancarkan cahaya terang, memandikan dataran dengan hujan cahaya yang lembut. Kaka, bulan telah dicabut kembali. Cepat terima. Husi, bulannya sangat besar. Bagaimana saudari bisa menerimanya? Iya, bulan terlalu besar. Feng Feiyun tersenyum. Iya, bulan terlalu besar. Itu milik langit malam. Saya akan mengembalikannya sekarang atau langit akan menghukum saya. Makhluk tercerahkan mengangkat lehernya yang seperti salju dan ramping, memandangi bulan yang dibawa kembali. Dia mengungkapkan senyum yang indah dan berkata, bulan diberikan kepadaku. Karena sudah dicabut, mengapa mengembalikannya? Dia mengangkat tangannya yang ramping dan meletakkannya di udara. Dia membuka telapak tangannya dan bulan terbang ke bawah. Itu menjadi semakin kecil sampai hanya seukuran telur merpati. Itu jatuh ke telapak tangannya dalam bentuk bulan sabit. Oh, oh, anak-anak bersorak. Feng Feiyun mengerutkan kening dan menyingkirkan perahu perunggu itu sebelum kembali ke tanah. Di bawah dorongan orang-orang Lin mengagung, Feng Feiyun meletakkan bunga itu di kepala makhluk tercerahkan lagi. Itu bukanlah tugas yang mudah, bahkan lebih sulit daripada memetik bulan. Pada akhirnya, Feng Feiyun menggunakan sehelai rambutnya untuk mengikat akar bunga ke kepalanya. Dia melonggarkan cengkeramannya dan bunga itu jatuh ke tanah. Karena sehelai rambut, itu memancarkan cahaya yang indah. Pada saat ini, seseorang akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres dan berkata, jika bulan diambil, kita tidak akan dapat melihatnya lagi di malam hari. Ditambah lagi, para dewa pasti akan menyalahkan kita. Saat ini, awan di langit menghilang dan bulan muncul kembali. Oh, mengapa ada dua bulan? Kaka adalah pembohong, pembohong besar. Kaka adalah pembohong besar. Feng Feiyun tidak tersipu ketika kebohongannya terungkap. Sebaliknya, dia merasa sangat bahagia. Setidaknya, dia meninggalkan momen indah di benak sang anak, momen dongeng. Malam ini adalah malam tanpa tidur. Pada hari kedua, Feng Feiyun dan makhluk tercerahkan pergi tanpa memberitahu siapapun. Mereka menuju ke kedalaman makam. Tidak ada senyum di wajah mereka, hanya kedinginan. Bunga di rambut sang sadar telah diambil. Siapa yang tahu di mana dia membuangnya? Kembalikan esensi senjata, Feng Feiyun akhirnya berbicara. Esensi senjata surgawi, makhluk tercerahkan Mahesvara berjalan di depan dengan langkah cepat seperti angin sepoi-sepoi. Udaranya dingin dan ada banyak embun di rerumputan, membasahi bajunya. Ini bulan dari tadi malam. Feng Feiyun hanya ingin membuat anak-anak tertawa, bukan enlightened bang. Oh, aku sudah lama membuangnya, yang tercerahkan berkata. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti. 788 Bagaimana kamu bisa membuangnya? Ini milikku. Mata Feiyun menjadi dingin karena marah. Tadi malam, dia hanya pergi untuk memilih bulan, demi membuat anak-anak naif itu tertawa. Tapi sekarang, dia membuangnya. Feng Feiyun tidak meragukan kata-katanya. Orang yang sombong seperti dia akan membuang apa saja. Dia mungkin benar-benar membuang esensi senjata. Feng Feiyun ingin kembali dan mengambilnya. Berhenti. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Setelah saya menemukan portal, itu akan menjadi kematian Anda. Makhluk tercerahkan tak terkendali condong ke samping, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Seluruh ruang dikunci oleh tatapannya. Gelombang tekanan datang menerjang seolah-olah gunung menabrak kepala Feiyun. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. 10.000 jiwa binatang bergegas keluar dari tubuh Feiyun dan meraung. Seluruh bidang dipenuhi dengan binatang buas. Dia menerobos penindasan makhluk tercerahkan tak terkendali dan menggunakan tongkat pengangkat surga untuk melepaskan serangan 27X. Dia berani melawan bahkan permaisuri. Huff. Jika Anda punya nyali, Anda berani menyerang bahkan di bawah tekanan saya. Makhluk tercerahkan Dauzai berdiri di sana tanpa bergerak. Dua sinar cahaya kemasan keluar dari matanya. Dua naga emas terbang keluar dari pupilnya, membawa serta kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan, menghancurkan 10.000 jiwa binatang. Feng Feiyun secara alami tahu seberapa kuat naga itu. Dia menggunakan swift samsara dan mundur. Dia berubah menjadi buram dan terbang ke kedalaman makam muncul surga, menghindari serangan naga. Makhluk tercerahkan tak terkekang terkejut. Kecepatan Feng Feiyun juga mengejutkannya. Tapi perbedaan kultivasi terlalu besar. Feng Feiyun tidak bisa melarikan diri dan terluka olehnya. Long Jiangling, kamu hanya berkultivasi selama 2.000 tahun lebih banyak dariku. Jika kita berada di level yang sama, aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Luka yang mengejutkan muncul di dada Feng Feiyun. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dia akan terbelah dua. Makhluk tercerahkan tak terkendali mengenakan jubah emas dan tampak seperti wanita cantik. Dia memiliki kecantikan seorang gadis muda tetapi memiliki dominasi yang tidak dapat disangkal. Kau bilang aku sudah tua. He he, kultivasi selalu digunakan untuk menentukan kekuatan. Sejak kapan usia menjadi alasan untuk gagal? Bagus. Kata yang bagus. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan membuatmu membayar dua kali lipat, wanita tua. Feng Feiyun berkata dengan dingin. Unrestrain Beying tidak tua. Dia terlihat sangat muda dan tidak terlihat seperti wanita di atas 20 tahun. Dia seperti gadis muda dengan kulit lembut, mata cerah, dan gigi putih. Pinggangnya setipis pohon willow. Usia tidak penting di dunia kultivasi. Setelah mencapai level tinggi, banyak yang masih terlihat muda bahkan setelah berkultivasi selama ribuan tahun. Feng Feiyun mengutuknya sebagai wanita tua karena dia ingin menang dengan kata-kata. Dia tidak berpikir dia akan keberatan. Tapi bertentangan dengan harapan Feng Feiyun, dia sangat marah. Dia memadatkan telapak tangan besar di langit. Isinya petir dan kekuatan penghancur, ingin membunuh Feng Feiyun. Dia telah hidup selama lebih dari dua ribu tahun dan masih tidak bisa tetap tenang. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk menjauh ledakan. Hutan belantara berguncang hebat, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan segala sesuatu dalam jarak 100 km hancur. Jejak telapak tangan besar tertinggal di tanah, menembus bumi dan mengubahnya menjadi lubang hitam. Unrestrain Beying menarik telapak tangannya dan merasa menyesal. Dia dengan cepat menggunakan akal ilahi untuk mencari tetapi tidak menemukan jejak Feng Feiyun. Bahkan tidak ada jejak kehidupan yang tersisa dalam jarak 100 mil. Apakah dia berubah menjadi debu? Unrestrain Beying mulai meramal tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan jejak pun tidak bisa ditemukan. Feng Feiyun, keluar. Master Taoist terkendali mulai panik dan merasa sedikit menyesal. Dia merasa bahwa dia terlalu impulsif sekarang. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah membunuhnya sebelum menemukan formasi teleportasi bumi ekstrim. Bahkan jika dia sudah mati, pasti ada beberapa jejak yang tertinggal. Kenapa dia tidak bisa meramal apapun? Mungkinkah seseorang membantunya menyembunyikan rahasia surga, membantunya menutupi petunjuk? Feng Feiyun, apakah kamu pikir aku tidak akan dapat menemukanmu jika kamu bersembunyi? Tidak terkendali mendengus. Daratan masih sepi. Makhluk yang tidak terkendali sangat marah. Dia tidak percaya bahwa Feng Feiyun sudah mati. Waktu berlalu. Setelah beberapa saat, dia menjadi sedih. Sepertinya dia benar-benar mati. Kalau tidak, mengapa dia tidak bisa meramal apapun? Aku, aku menemukan formasi ekstrim bumi kuno. Feng Feiyun tertutup debu. Dia terbang keluar dari salah satu celah. Dia senang tapi juga berantakan. Rambutnya berserakan dan wajahnya tertutup debu. Unrestrain Beying berjongkok di sebelah celah. Matanya kesepian seolah sedang memikirkan sesuatu. Feng Feiyun tiba-tiba bergegas keluar, mengejutkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Karena dia berjongkok di tanah, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang. Feiyun sedikit terkejut. Matanya menyala dan dia mulai mencibir pada mereka. Huff! Unrestrain Beying berdiri dan dengan lembut menyisir rambutnya dengan sikap bermartabat dengan tatapan yang menakutkan. Feng Feiyun merasakan hawa dingin yang menusup tulang dan berhenti tertawa. Kamu tidak mati. Feng Feiyun berkata, sebelum menghancurkan formasi, kamu tidak akan membunuhku. Jika Anda benar-benar ingin membunuh saya sekarang, saya khawatir saya akan benar-benar mati. Feng Feiyun mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia ganas sebelumnya, dia hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya. Dia sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Dia kebetulan bertemu dengan Scholar Heaven Calculating untuk membantu Feng Feiyun menyembunyikan surga, jadi dia tidak bisa meramalnya. Itu sebabnya dia berpikir bahwa dia telah mengubah Feng Feiyun menjadi debu. Kamu bilang kamu menemukan formasi kuno, di mana itu? Makhluk tercerahkan tak terkendali menggertakan giginya dan memelototi Feiyun. Ada di bawah sana. Feiyun juga ingin menghancurkan formasi tapi dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Itu sebabnya dia membutuhkan bantuan makhluk tercerahkan tak terkendali. Keduanya terbang ke bawah tanah dan melihat formasi raksasa. Itu dibentuk oleh serangkaian batu besar dan perlahan berputar 100 meter di bawah tanah. Serangan telapak tangannya kebetulan mendarat di atas formasi. Formasi itu adalah formasi teleportasi yang sangat maju. Biasanya, itu hanya digunakan untuk melintasi puluhan miliar mil atau ke pesawat lain. Seseorang harus berada di Heaven's Emergence untuk membuat formasi seperti itu. Menghancurkannya membutuhkan kultivasi yang tinggi juga. Feng Feiyun bertanya, berapa banyak nirwana yang telah kamu lalui? Sang tercerahkan melirik Feng Feiyun, kamu pikir aku bahkan tidak bisa menghancurkan formasi. Sulit untuk dikatakan. Feng Feiyun menjawab. Dia merengut, merasa bahwa dia sedang dipandang rendah. Cahaya kemasan tanpa batas meledak dari antara alisnya. Cahaya kemasan menyilaukan seperti kilat, dan naga emas yang sangat besar terbang keluar dari dalam. Panjangnya setidaknya tiga ribu meter, dan setiap sisik naga sebesar pengki. Aura menakutkan meletus dari naga, memaksa Feng Feiyun mundur. Dia harus memanggil cincin roh tak terbatas untuk melindungi dirinya sendiri untuk menghentikan kekuatan ini. Wanita usil ini cukup kuat. Pertarungannya melawan raja sesat belum tentu kekuatannya yang sebenarnya. Ledakan. Naga emas mengulurkan cakar dan menamparkan platform formasi ekstrim bumi kuno. Platform formasi ekstrim bumi kuno segera mulai beroperasi. Cahaya cemerlang meletus dari platform formasi dan memadat menjadi seberkas cahaya, menghancurkan cakar naga. Enlightened Master Unrestrain mundur tiga langkah dan menarik naga emas kembali ke gelabelannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, formasi pertahanan yang mengerikan. Apakah kamu bercanda? Formasi yang diciptakan oleh Heaven's Emergence untuk melindungi formasi, menurutmu apakah semudah itu untuk dihancurkan? Feng Feiyun mengejek. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki cara untuk menghancurkan formasi? Yang tercerahkan bertanya. Feng Feiyun menganggup dan berjongkok. Dia mengambil batu dan mengukir urutan formasi di tanah, lalu metode aktifasi formasi pertahanan. Akhirnya, dia menjelaskan kepada makhluk yang tercerahkan konsep dan metode untuk menghancurkan formasi yang diciptakan oleh kultifator munculnya surga. Makhluk sempurna yang tak terkendali memiliki pencapaian tinggi dalam formasi sejak awal. Selain itu, dia cerdas dan lebih pintar dari kebanyakan orang. Dia berhasil mengetahui formasi yang dibuat oleh seorang kultifator tingkat atas yang rumit dan sulit dipahami. Matanya berbinar setelah tercerahkan oleh kata-kata Feng Feiyun. Banyak titik buta dalam formasi yang dia tidak mengerti di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas. Selain itu, dia dapat menarik kesimpulan tentang hal-hal lain dan menghasilkan formasi menakutkan yang hanya dapat dibuat oleh seorang kultifator kemunculan surga. Jika dia bisa membuat formasi seperti itu yang sebanding dengan yang dibuat oleh seorang kultifator ascen dan stage, maka tidak ada yang perlu ditakutkan di tanah ini. Bahkan jika dua penguasa istana dari roh suci ingin menghadapinya, dia akan mampu menekan mereka. Namun, formasi yang diciptakan oleh kultifator Heaven's Emergence sangat sulit untuk dipahami. Selain itu, diperlukan sumber daya yang sangat besar, cukup untuk mengosongkan seluruh dinasti Jin. Untuk menghancurkan formasi, kamu harus masuk ke formasi terlebih dahulu. Ikuti saja jalan ini. Feng Feiyun menunjuk ke tanah. Unrestrain menatap Feiyun dan merasa bahwa pria ini luar biasa, kamu lebih baik tetap di sini, aku akan menanganimu setelah aku menghancurkan formasi. Makhluk tercerahkan tak terkendali menatap Feiyun. Dia tidak hanya ingin menghancurkan platform formasi bumi kuno, tetapi dia juga ingin mengambil formasi pertahanan yang telah didirikan oleh para pembudidaya tingkat tinggi di platform formasi bumi kuno. Dengan begitu, dia akan menjadi tak terkalahkan di negeri ini dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini benar-benar idiot. Aku membujuknya ke sini karena aku ingin menggunakan formasi pertahanan yang disiapkan oleh kultifator Ascension Stage untuk menjebaknya. Huff, mengapa saya harus menunggu di sini dan menunggu Anda untuk membunuh saya? Makhluk tercerahkan tak terkendali menginjak mimbar. Feiyun segera lari dan terbang ke langit. 789 Terlepas dari kecepatan Feng Feiyun, makhluk yang tercerahkan masih memiliki rencana cadangan. Sosok samar muncul di langit, identik dengan yang memasuki formasi sebelumnya. Itu memiliki aura yang mengerikan juga. Feng Feiyun, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dia berkata dengan dingin. Feng Feiyun keluar dari tanah dengan kecepatan luar biasa, tapi sosok di belakangnya juga tidak lambat. Dia bahkan sedikit lebih cepat darinya. Kamu meninggalkan avatar? Feng Feiyun bertanya. Makhluk tercerahkan tak terkendali ini hanyalah tiruan, tapi masih sangat kuat. Kekuatan yang dipupuknya bahkan lebih kuat dari makhluk tercerahkan biasa. Ini untuk menghentikanmu melarikan diri. Klon makhluk tercerahkan tak terkendali membuat gerakan kurang ajar. Bayangan naga keluar dari telapak tangannya. Itu seperti sungai emas yang menembus langit dengan aura yang sangat menakutkan. Aku sudah muak denganmu. Feiyun mengeluarkan tongkat pengangkat surga dan dengan marah mengayunkannya ke depan. Seolah-olah sebuah gunung keluar untuk melawan naga itu. Makam kemunculan surga bergetar tanpa henti. Feng Feiyun sangat marah dalam beberapa hari terakhir dan ingin curhat. Dia tidak hanya mengeluarkan tongkatnya, tetapi dia juga mengeluarkan cincin roh tak terbatas dan gaun sembilan merpati. Dia juga mengenakan jubah gaib dan tongkat pengangkat surga. Bahkan tiruan makhluk tercerahkan tak terkendali tidak dapat menemukannya setelah mengenakan jubah. Feiyun berhasil menyergapnya dua kali dan menjatuhkannya dua kali. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun makhluk tercerahkan tak terkendali hanyalah sebuah avatar, itu masih sangat padat. Terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak memiliki ketinggian yang nyata, tidak ada yang berbeda darinya. Ledakan Penyergapan ketiga dari Feng Feiyun diperhatikan oleh makhluk yang tercerahkan. Ekspresinya menjadi dingin saat dia mengulurkan satu tangan, hampir merobek salah satu lengan Feng Feiyun. Darah mewarnai jari-jarinya menjadi merah. Feng Feiyun bereaksi dengan cepat dan melepaskan serangan telapak tangan di dadanya. Kultifasinya sangat bagus sehingga dia hanya perlu mundur satu langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, Feiyun terpesona dengan lengannya yang terus berdarah. Kultifasi makhluk yang tercerahkan terlalu tinggi. Meskipun ini hanya avatar, ini sebanding dengan makhluk yang tercerahkan. Oh, sentuhannya cukup lembut. Dadanya penuh dan seksi, menyebabkan pakaiannya membengkak. Dia merasa bahwa serangan Feng Feiyun sebelumnya sengaja ditujukan ke dadanya. Yang tercerahkan tersipu, dia marah sekaligus malu saat mengucapkan, kamu akan mati hari ini. Cakram Dewa Emas terkondensasi di atas kepalanya. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di piringan Dewa seperti sambaran petir. Bagian dari kekosongan ini disegel olehnya. Dia sudah siap, aku tidak bisa menyergapnya lagi. Feiyun mengerutkan kening dan mengeluarkan veselnya, memutuskan untuk tidak bertarung dengannya lagi. Dia ingin pergi. Pada saat ini, Feng Feiyun tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, mengapa dia ada di sini. Aura pembunuh datang dari belakangnya. Dia dengan cepat menyingkirkan kapal dan berbalik. Dia melihat seorang wanita berbaju putih berjalan dari cakrawala. Dia penuh dengan cahaya suci, seperti seorang dewi yang tidak memakan makanan manusia. Namun, kehadirannya sama sekali tidak lembut. Itu dingin, bahkan lebih dingin dari makhluk tercerahkan tak terkendali. Wanita jahat, Xiao Nuolan. Suara mendesing. Dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang cahaya putih menyapu, menghancurkan cakram emas makhluk tercerahkan tak terkendali yang diciptakan. Sedetik kemudian, dia berdiri di samping Feng Feiyun. Matanya menatap Feng Feiyun dan berkata, ikuti aku. Oke, Feng Feiyun mengangguk. Meskipun wanita jahat itu haus darah, Feng Feiyun merasa bahwa dia lebih mudah bergaul daripada makhluk yang tercerahkan. Paling tidak, dia mudah ditipu. Melarikan diri dari wanita jahat jelas lebih mudah daripada melarikan diri dari makhluk yang tercerahkan. Selain itu, alangkah baiknya jika dia bisa memicu konflik di antara mereka berdua. Yang mulia, saya sangat merindukanmu. Saya utusan Anda dan saya sudah memberitahu Anda nama Anda. Tapi makhluk tercerahkan tak terkendali sialan itu bahkan tidak menempatkanmu di matanya. Apa yang dia katakan tentang wanita jahat? Siapakah wanita jahat itu? Saya bisa membunuh empat atau lima darinya dengan satu tamparan. Feng Feiyun mulai membuat musuh bagi mereka berdua. Eiterwei, keduanya bukan orang baik. Akan lebih baik jika mereka bisa bertarung sampai mati. Dengan cara ini, Feng Feiyun akan lebih diuntungkan. Setelah memurnikan darah jahat di pembulu darah naga, tubuh wanita jahat menjadi murni dan suci. Afinitas jahat dan energi kematiannya menghilang juga. Dia tampak seperti peri, mayat baik, tubuh sejati, dan mayat jahat sudah mulai melebur. Dia bukan mayat tanpa pikiran dan bisa melihat melalui tujuan Feng Feiyun. Dia menatapnya dan berkata, aku sudah lama mencarimu. Ikutlah denganku. Berhenti, kamu ingin membawanya pergi hanya karena kamu berkata begitu. Saya belum setuju. Klon Daoismaster Unrestrain berkata dengan bangga. Mata wanita jahat itu indah sementara rambutnya berkibar tertiup angin. Suaranya senyaman suara alam, dia milikku. Ledakan. Wanita jahat menjentikan jari rampingnya yang seperti batu biok. Avatar itu hancur dalam sekejap. Itu berubah menjadi gumpalan emas yang melayang di udara. Feng Feiyun bertepuk tangan, kultivasi yang mulia tidak tertandingi di sembilan langit dan sepuluh bumi. Permaisuri apa? Makhluk tercerahkan yang tidak terkendali. Mereka hanyalah abu dengan jentikan jariku. Tentu saja, wanita jahat itu terus terang mengakui. Berengsek. Feng Feiyun meninggalkan makam munculnya surga dengan wanita jahat dan mulai bertanya-tanya mengapa dia mencarinya. Pada akhirnya, Feng Feiyun sampai pada suatu kesimpulan. Itu pasti bukan sesuatu yang baik. Dia merasa seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari mulut harimau hanya untuk jatuh ke sarang serigala. Wanita jahat tidak lagi mudah dibodohi. Setengah hari kemudian, Guntur meledak di kedalaman makam. Energi draconik emas melonjak sampai ke sembilan cakrawala. Makhluk yang tercerahkan menerobos tanah dan melayang di langit. Dia memelototi Feng Feiyun dan dengan dingin berkata, Feng Feiyun, kamu terlalu meremehkanku. Bagaimana bisa begitu mudah menjebakku di dalam? Saya telah menghancurkan platform formasi ekstrim bumi kuno dan mendapatkan setengah dari formasi pertahanan yang dibuat oleh seorang kultifator tingkat naik. Meskipun dia memperoleh formasi pertahanan, itu rusak dan hanya tersisa setengahnya. Meskipun itu hanya setengah dari formasi kultifator kemunculan surga, itu masih sangat menakjubkan. Itu bisa dianggap sebagai pertahanan nomor satu di area ini. Dia menutup matanya dan mengingat pertempuran sebelumnya. Adegan wanita jahat menghancurkan avatarnya dengan jentikan jarinya sementara Feng Feiyun memujinya di samping membuatnya marah. Dadanya yang montok naik turun saat dia berjuang untuk menenangkan amarahnya. Wanita jahat, kamu terlalu sombong. Mata makhluk yang tercerahkan seterang matahari. Niat membunuhnya terhadap wanita jahat bahkan lebih kuat daripada terhadap Feng Feiyun. Prefektur Grand Salteran di dalam reruntuhan benteng. Ini adalah kediaman wanita jahat. Mayat yang bisa memasuki benteng ini semuanya berada di transformasi ketiga. Mereka telah mengembangkan seutas kecerdasan sehingga mereka tidak berani melukai sehelai rumput pun di sini. Memasuki kediaman wanita jahat itu mirip dengan memasuki tanah suci, sangat kontras dengan mayat yang merayap di seluruh tanah. Kamu meminum darah jahatku dengan pembuluh darah naga, jadi kamu telah menerima bantuanku. Karena kamu telah menerima bantuanku, kamu harus membalasnya pada akhirnya, kan? Wanita jahat itu berdiri di samping danau abadi. Gaun putihnya berkibar tertiup angin dengan asap roh menempel di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat tenang. Wanita jahat telah banyak berubah. Paling tidak, dia tidak akan berbicara dengan Feng Feiyun dengan cara yang begitu tenang di masa lalu. Feng Feiyun berkata, Selamat, Yang Mulia, Anda telah melepaskan tubuh jahat Anda dan memadatkan hati abadi Anda selangkah lebih dekat ke Grendau. Dia melanjutkan, Saya menyelamatkan Anda dari tangan makhluk tercerahkan tak terkendali. Ini bantuan kedua saya. Anda tidak akan mengingkari kata-kata Anda, bukan? Feng Feiyun menjawab, Yang Mulia, kecakapan pertempuran Anda tidak tertandingi. Bahkan makhluk yang tercerahkan bukanlah tandingan Anda. Anda benar-benar layak dikagumi. Penghormatan saya kepada Anda tidak ada habisnya seperti sungai yang begelombang atau tak terbendung seperti sungai Jin. Wanita jahat berkata, Saya telah membantu Anda merawat tunangan Anda selama bertahun-tahun, mengajarkan metode kultivasinya dan membantunya meningkat pesat. Ini adalah ketiga kalinya saya membantu Anda. Jika Anda mau untuk menarik kembali kata-katamu, maka aku tidak keberatan membunuh seseorang yang tidak tahu bagaimana membalas budi. Tunangan Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam. Dia hanya memiliki satu tunangan, Putri Yue, Long Chang Yue. Ini diatur di depan semua orang selama penganugerahan Divine Monarch. Dia tidak bisa kembali pada kata-katanya bahkan jika dia mau. Selain itu, Permai Suri Ji memegang tangannya sebelum dia meninggal dan menyuruhnya untuk menjaga Long Chang Yue. Bagaimana dia bisa kembali pada kata-katanya? Feng Feiyun berkata, Yang mulia, tolong beritahu saya pesanan Anda. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Dia berbalik dan berkata, Saya ingin menjalani Transformasi Kelima. Anda perlu menyiapkan lima juta batu roh untuk saya dalam waktu tiga bulan. Kurang satu batu dan saya akan mengambil hidup Anda. Transformasi Kelima Feng Feiyun secara alami mengerti apa artinya. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi tak terkalahkan di negeri ini. Karakter seperti dua penguasa istana dari Secret Spirit Palace akan menjadi tidak berharga di hadapannya. Meskipun Feng Feiyun belum pernah melihat dua penguasa istana sebelumnya, dia yakin bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Course Evil Transformasi Kelima. Tidak mungkin, tempat ini kekurangan sumber daya. Bahkan jika kita menambahkan semuanya, itu masih tidak cukup untuk Transformasi Kelima. Feng Feiyun dengan tegas berkata, Wanita jahat berkata, itulah mengapa saya ingin Anda menyiapkan 5 juta batu roh untuk saya. Itu pasti batu roh misterius sejati, batu roh lima butir, dan batu roh dan. Saya tidak kekurangan yang bermutu tinggi, hanya rendah grade yang dapat dengan cepat memperbaiki dan mengisi kembali energi. Dengan 5 juta, bersama dengan energi darah dari miliaran nyawa di Prefektur Grand Soutran, Nadi Naga di Ibu Kota, dan Batu Daumisasi, itu seharusnya cukup untuk Transformasi Kelima. Feng Feiyun berkata, bahkan jika kita menjara perbendaharaan dinasti Jin, kita masih tidak dapat mengumpulkan 1 juta. Aku hanya bisa mengeluarkan paling banyak 300 ribu batu dari aulah perjudian bawah tanah terakhir kali. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dalam 3 bulan, kamu perlu mengumpulkan 5 juta batu untukku, tidak peduli apakah kamu ingin menjara perbendaharaan dinasti Jin atau 5 dinasti. Wanita jahat itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tidak lama lagi, tanah ini akan menyambut malapetaka. Semua kehidupan akan mati. Jika Anda dapat mengumpulkan 5 juta batu untuk membantu saya menyelesaikan Transformasi Kelima, saya dapat menjamin bahwa Anda akan selamat. Musibah ini. Oke, saya akan mencobanya. Feng Feiyun tahu bahwa waktu sangat penting. Wanita jahat pasti merasakan malapetaka datang, jadi dia ingin segera menerobos. Di mana Chang Yue? Feng Feiyun bertanya. Dia pergi ke ibu kota, dia berkata bahwa dia ingin menemukan ibunya. Karena itu, dia berubah menjadi gumpalan asap putih dan menghilang. 790. Berapa 5 juta batu? Sekte kuno seperti Sun Moon tidak akan memiliki lebih dari 100 ribu batu roh dalam penyimpanannya. Bahkan perbendaharaan dinasti Jin tidak akan memiliki 1 juta batu. Untuk beberapa klan kecil dan sekte abadi, memiliki cadangan 100 batu roh sudah dianggap sangat kaya dan bisa mendominasi suatu daerah. 5 juta batu roh di sini merujuk pada 5 juta batu roh misterius sejati, yang setara dengan 500 ribu batu roh 5 butir, atau 50 ribu batu roh dan wanita jahat membutuhkan ketiga jenis batu ini. Misalnya, Dark Orchid Spirit Stone peringkat 15, energi yang terkandung di dalamnya sebanding dengan seribu batu roh misterius sejati. Ada juga batu roh batas peringkat 14. Satu batu roh batas berisi 10 ribu batu roh misterius sejati. Ada juga batu roh sutra emas, yang menduduki peringkat ke-13. Satu bernilai 100 ribu batu roh misterius sejati. Batu roh naga digunakan untuk menstabilkan nasib dinasti. Itu peringkat ke-10 dan memiliki jumlah energi yang sama dengan 100 juta batu roh misterius sejati. Wanita jahat itu juga memiliki batu daumisasi yang dia curi dari Feng Feiyun. Itu menduduki peringkat ke-7. Jika dia hanya perlu menyerap energi, maka batu daumisasi di tangannya sudah lebih dari cukup. Namun, yang dia butuhkan saat ini adalah batu roh misterius sejati peringkat terendah, batu roh lima butir, dan batu roh dan. Dia mungkin ingin menggunakan batu roh untuk membangun platform energinya. Dia takut seseorang akan mengganggu saat dia menerobos. Dia ingin memulihkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin setelah menerobos. Feng Feiyun sampai pada kesimpulan ini. Lima juta batu roh, sungguh angka yang memusingkan, kemana saya harus pergi untuk mengumpulkannya. Feiyun meninggalkan benteng dan menatap cakrawala, merasa putus asa. Ini adalah angka astronomi yang bisa menakuti seseorang sampai mati. Batu daumisasi sangat mengagumkan. Feng Feiyun cukup beruntung untuk menghentikannya. Batu roh naga juga luar biasa, tetapi hanya satu yang muncul di dinasti Jin sejak zaman kuno. Apalagi digunakan untuk menstabilkan nasib dinasti. sulit untuk mengatakan apakah batu ini muncul di dinasti Jin atau tidak. Batu roh sutra emas berada di peringkat ke-13, tapi itu masih sangat langka. Feng Feiyun hanya melihat setengahnya di dinasti. Mungkin dinasti hanya punya satu. Mendesah. Singkatnya, batu roh langka dan misinya sulit. Tiga hari kemudian, Feng Feiyun tiba di rumah Yusou. Formasi pertahanan rumah Yusou diaktifkan sepenuhnya. Seseorang dapat melihat murid-murid cantik mengendarai binatang aneh di langit kapan saja. Suasana tegang seolah-olah badai sedang terjadi. Feng Feiyun pertama kali pergi menemui guru kuil, Tan Kingsu. Berita tentang akhir era budi setelah sampai ke rumah Yusou. Eselon tertinggi rumah Yusou tahu tentang ini, termasuk Tan Kingsu. Temple Master yang biasanya tertutup ini keluar untuk mengambil alih. Namun, dia tampak sangat tenang, setidaknya di permukaan. Ini adalah pertunjukan untuk bawahannya. Jika dia mulai panik, maka rumah Yusou akan runtuh bahkan sebelum yama tiba. Tan Kingsu dengan hangat menerima Feng Feiyun setelah mendengar bahwa dia ada di rumah Yusou. Terima kasih, yang mulia, karena telah membantu rumah Yusou di Gunung Kuali Perunggu. Apakah kunjungan Anda ke rumah Yusou karena bencana yang akan datang? Tan Kingsu menyanggul rambutnya sambil berdiri di atas bunga teratai. Kulitnya seperti batu giyok, memancarkan aura dunia lain. Jika dia bukan seorang budis, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang akan dikejar semua pria. Jangan panggil aku Divine King. Aku bukan Divine King lagi. Perseteruanku dengan keluarga kerajaan telah diselesaikan. Feng Feiyun menggoda dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum bertanya dengan serius, bagaimana rencana rumah Yusou untuk menghadapi Malapetaka. Tan Kingsu menggigit bibirnya, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, Beast Master Camp mampu bertahan dari Malapetaka 10 ribu tahun yang lalu karena keberuntungan semata. Ada banyak catatan tentang Malapetaka itu. Kekuatan penghancur Yama sangat menakutkan, menyebabkan bumi runtuh dan danau mengering. Manusia seperti semut, 80 persen tanah hancur dan berubah menjadi tanah tandus. Aku khawatir itu tidak akan selamat kali ini. Feng Feiyun berkata, Aku punya tempat yang bisa menyelamatkan rumah Yusou. Hem, Tan Kingsu jelas tidak mempercayainya. Feng Feiyun merenung lama sebelum memberitahunya tentang kerajaan surga. Dia menggambarkan segala sesuatu di kerajaan surga sebagai sangat indah, serta binatang spiritual dan pembudidaya Buddha di sana. Pikiran Tan Kingsu setenang danau, tapi dia masih tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan dan kerinduan, serta kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Berita ini terlalu mengejutkan, dan terlalu banyak hal yang terlibat. Dia tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia harus mendiskusikannya dengan penguasa Buddha dari sepuluh silsilah. Feng Feiyun duduk di aula dan tersenyum. Tidak apa-apa, kita harus memikirkannya sebelum membuat keputusan. Berapa banyak batu spiritual yang dimiliki rumah Yusou sebagai cadangan? Tan Kingsu memerintahkan sepuluh murid perempuan untuk memberitahu penguasa Buddha. Dia berbalik dan tersenyum, meskipun rumah Yusou memiliki sejarah panjang, ia tidak memiliki urat batu rohnya sendiri dan tidak memiliki banyak cadangan batu. Saya memperkirakan itu tidak akan melebihi lima puluh ribu benar misterius batu roh. Feng Feiyun mengangguk, ini sudah lebih dari yang dia bayangkan. Feng Feiyun tidak takut murid-murid rumah Yusou akan menduduki kerajaan surga atau memiliki niat buruk. Rumah Yusou sangat ketat dalam hal memilih murid. Tan Kingsu yang murni dan Wu Qinghua yang berapi-api adalah kultifator Buddha sejati. Feng Feiyun, siapa yang memberimu izin untuk datang ke rumah Yusou? Wu Qinghua adalah orang pertama yang terbang ke olah setelah mendengar bahwa Feng Feiyun ada di rumah Yusou. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin bersama dengan aromanya. Mungkin karena terobosannya, dia terlihat lebih bersemangat. Feng Feiyun tersenyum, yang mulia Wu, aku merindukanmu sejak kita berpisah di gunung Kuali Perunggu. Kamu menjadi lebih mempesona, sosokmu. Uhuk. Feng Feiyun menatap dada mengjulang tinggi Wu Qinghua dengan senyum main-main. Dia tidak tahu bahwa setelah dia membantu kelompok Wu Qinghua memancing musuh pergi, taruh. Taruhannya adalah jika Feng Feiyun bisa bertahan, Wu Qinghua akan menikahi Feng Feiyun dan menjadi adik ipar Little Demones. Itu sebabnya Feng Feiyun tidak mengerti suasana hati Wu Qinghua saat ini. Dia ingin membunuh seseorang dan tidak ingin melihat Feng Feiyun duduk di sini. Hanya dengan melihat Feng Feiyun membuatnya merinding. Haha, bro, izinkan saya memberitahu Anda beberapa kabar baik. Meskipun pengamanan ketat, Little Demones masih berhasil menyelinap masuk. Dia memeluk Whitey dan duduk di sebelah Feng Feiyun. Oh, saya ingin mendengar kabar baik akhir-akhir ini. Feng Feiyun sepertinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ekspresi Wu Qinghua berubah. Dia terbang dan menutupi mulut Little Demones. Hem, kakak ipar, kamu, hem, biarkan aku, bicara, wajah Little Demones merah karena mati lemas. Wu Qinghua menutup mulutnya dengan erat sampai dia merasa seperti tercekik. Feng Feiyun sedikit mengernyitkan alisnya, Wu Qinghua, kamu salah di sini. Menindas anak muda di depan kakaknya, bukankah kamu terlalu tidak sopan. Rambut Wu Qinghua agak berantakan. Lehernya panjang dan ramping seperti angsa putih. Tubuhnya montok tapi dia tidak melepaskannya dan terus menutupi mulut Little Demones. Little Demones seperti orang yang tenggelam, berjuang dengan tangan dan kakinya. Matanya yang indah terus berkedip pada Feng Feiyun sementara mulutnya masih mengerang. Feng Feiyun tidak tahan lagi. Dia membanting meja dan berdiri, Wu Qinghua, kamu sudah keterlaluan. Aku membiarkanmu menjaga adikku tetapi kamu benar-benar menyiksanya di depanku. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Hati seorang wanita benar-benar tak terduga. Tan King Su juga tidak tahan lagi, kakak senior, dia masih kecil. Jangan melampiaskan amarahmu padanya. Dua orang yang lebih tinggi tiba dan melihat Wu Qinghua membunuh Little Demones. Mereka dengan hati-hati datang untuk menengahi. Amitabha, Qinghua, bertobatlah dan jadilah seorang Buddha. Seorang biarawati tua khawatir Wu Qinghua benar-benar akan membunuh. Tertinggi lainnya dengan cemas berkata, keponakan bela diri, lautan kepahitan tidak ada batasnya. Bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Beberapa saat kemudian, para pemimpin lainnya juga datang dan melihat situasi berbahaya di aula. Wu Qinghua menutupi mulut Little Demones dan mundur ke sudut aula. Semua orang mengelilinginya seolah-olah mereka akan bertarung. Ketika supremasi Buddhis yang datang kemudian melihat pemandangan ini, mereka secara kasar memahami alasan mengapa Tuhan rumah memanggil mereka dengan tergesa-gesa. Untuk menghentikan pembantaian, para penguasa Buddha patah hati. Banyak dari mereka merasa bahwa Wu Qinghua mengamuk selama kultivasi atau dia tidak akan melakukan hal yang ekstrim seperti itu. Aura Feng Feiyun melonjak saat dia memaksa Wu Qinghua ke sudut aula. Wu Qinghua, jika kamu tidak membiarkannya pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wu Qinghua tidak tahu harus berkata apa saat ini. Little Demones terlalu banyak bicara. Begitu dia melepaskannya, Little Demones pasti akan menumpahkan segalanya. Lalu dia, suara mendesing. Feng Feiyun menggunakan swift samsara dan menahan Wu Qinghua sebelum dia bisa bereaksi. Dia kemudian, menyelamatkan, Little Demones dari genggamannya. The Supremes Buddha melihat bahwa Little Demones diselamatkan dan mengambil tindakan untuk menekan Wu Qinghua. Mereka takut dia akan melakukan sesuatu yang gila lagi. Little Demones ditahan di pelukan Feng Feiyun. Tubuhnya lembut dan pipi susunya masih merah. Matanya memutar ke belakang sedikit dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Dia cemberut dan menangis, Bro, kakak Ipar menggertaku. Ipar. Little Demones tidak menahan diri dan berani mengatakan apapun. Dia memberitahu mereka tentang taruhan di Gunung Kuali Perunggu. Rahang seluruh Aola jatuh ke tanah. Semua orang tampak ketakutan saat mereka menatap Nona Wu yang menyedihkan yang sedang ditekan. Feng Feiyun menelan ludah dan mengusap dagunya sambil menatap Wu Qinghua. Astaga! Astaga! Terima kasih telah menonton!